Sianyi tersentak sambil melihat lawan mendekat lebih dekat dan secara naluriah terhuyung mundur. Apa? Dia berteriak. Aku belum membunuh sebentar jadi tanganku gatal. Saatnya memberi makan kecanduan, Likie dengan senang menyeringai. Jangan gila, Sianyi ngeri, sadar bahwa orang ini jauh lebih kuat. Dan jika aku mau Likie tersenyum. Kamu? Kamu harus tahu bahwa aku hanyalah lelaki lain, tetapi kakak seniorku Zou adalah seorang rasul. Sentuh rambutku dan dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Pria itu berteriak. Rasul Wow, aku sangat takut. Likie tidak peduli. Sianyi menjadi semakin gugup sehingga volumenya naik. Dia adalah rasul favorit di bawah tuan mudamu. Ketahuilah bahwa kita berada di bawah panji-panjinya, jadi membunuhku sama dengan menyatakan perang padanya. Dan aku tidak perlu menguraikan betapa menakutkannya dia, kamu harusnya tahu betul. Dia akhirnya mengungkapkan dukungannya karena tidak ada pilihan lain. Para ahli, leluhur, dan guru sekte yang lebih tua menjadi serius setelah mendengar nama ini. Ekspresi Pilking berubah serius juga. Para pemuda di sini tidak terbiasa dengan nama ini. Mereka hanya tahu bahwa saudara seniornya Zou Zikun telah menemukan dukungan baru, dan senior mereka khawatir akan kekuatan ini. Siapa itu tuan mudamu seorang junior diam-diam bertanya kepada seniornya. Seh, senior itu segera memberi isyarat sebelum menjawab dengan nada berbisik tidak bisa membicarakannya. Ini adalah karakter yang tabu. Likie tetap tersenyum tuan mudamu siapa itu tidak pernah mendengar namanya. Kamu, kamu orang yang sudah mati. Meremehkan tuan mudamu adalah dosa yang tak termaafkan. Jika dia mencari tahu, sembilan klan kamu akan dimusnahkan. Sianyi benar-benar takut kali ini, dan juga konsekuensi jika tuannya mengetahui tentang pelanggaran ini. Sayangnya, sosok Likie melintas lagi dan dia muncul di depan Sianyi dengan tangannya di tenggorokan pria itu. Menghargai Likie dengan santai mengulang kalian semua adalah orang yang tidak menghormati aku. Semut sepertimu berani mengangkat ini tuan mudamu tidak bisa mengjilat bagian bawah sepatuku, jadi bagaimana aku bisa tidak menghormatinya. Kalian semua, hentikan orang gila ini. Atau sistem panjang umur kamu akan menderita kemalangan dari kemurkaannya. Semua akan menjadi abu. Sianyi ngeri dengan senyum iblis Likie. Tembakan besar di sini waspada karena ini memang kemungkinan. Yang Nobel, mundur selangkah dan semua akan baik-baik saja, tidak perlu terlalu ekstrim. Seorang tetua tinggi terbatuk-batuk, ingin membujuk Likie. Ya, berjemurlah dalam luasnya pemandangan terbuka dengan mundur selangkah. Tuan mudamu adalah seseorang dari atas, lebih baik memiliki satu masalah lebih sedikit. Nenek moyang lain bergabung. Orang paling bergengsi di sini, Pilking, tidak repot-repot mencoba menghentikan Likie. Dia menyadari kepribadian orang ini. Ini adalah seseorang yang tidak peduli tentang memusuhi semua miriat lineage. Satu tuan mudamu sendiri tidak bisa membuatnya takut. Dengar? Dengarkan, jika kamu peduli sama sekali tentang sistem panjang umur, kamu harus melepaskanku sekarang dan aku akan mengucapkan kata yang baik untukmu di hadapan Tuan. Ini akan melindungi sistem di atas yang berpotensi menguntungkan kamu sedikit. Mungkin kamu bahkan bisa naik di atas dan di bawah perlindungannya. Kamu akan dapat melakukan apa saja, teriak sianyi. Ini sekaligus mengancam dan menggoda dia pada saat yang sama. Oh jadi tuan mudamu ini sangat kuat Likie menyeringai. Ketika dia mengatakan ini, semua orang berpikir bahwa Likie kebobolan. Beberapa tetua menghela nafas lega, berpikir bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Namun, Mu Yalan dan Kin Sao Yao tahu bahwa ini akan meningkat. Senyumnya adalah tanda kematian pertama. Tentu saja, sianyi tetap tidak tahu dan melanjutkan tuan mudamu adalah dewa, anggota tertinggi dari klan bangsawan, favorit surga tanpa batas di dunia. Mu klan di atas segalanya dengan kaisar sejati dan leluhur muncul dalam gelombang kekuatan mereka menyapu tiga dewa. Krek, dia dihentikan oleh Likie yang mematahkan lehernya. Kamu, sebenarnya, berani, untuk membunuhku. Dia masih memiliki satu nafas tersisa dan berteriak. Kenapa tidak jika surga yang tinggi memiliki seorang putra, aku masih akan berani membunuhnya, apalagi seekor semut. Likie dengan acuh tak acuh berkata. Uff, dia kemudian membuat pemuda itu menjadi kabut darah, bahkan tidak ada tulang yang tertinggal. Sayang sekali kamu tidak bisa mengirim pesan kepada tuan mudamu itu atau apapun. Dia menyekat tangannya dan berkata seharusnya membiarkanmu memberitahunya untuk berlari sejauh yang dunia sediakan dariku, atau aku akan gantung kepalanya sebagai peringatan. Pemandangan itu sangat sunyi setelah menyaksikan deklarasi perang ini. Di Myriad Lineage, semua orang perlu waspada terhadap tuan mudamu. Belum lagi sekte, seluruh sistem perlu melakukannya karena latar belakangnya. Noble Muda, aku mendengar tuan mudamu berasal dari Imperial Lineage. Latar belakangnya menakutkan dengan tuan melindunginya. Mereka bisa dengan mudah menghancurkan sistem Dao. Seorang leluhur diam-diam memperingatkan Likie. Itu bagus untuk didengar. Likie menjawab sambil tersenyum memilih beberapa junior cukup membosankan, orang akan menertawakan aku karena menjadi pengganggu. Akan lebih menarik ketika klannya datang dengan kaisar sejati dan leluhur. Ia, menghancurkan klan bangsawan ini dan membantai kaisar mereka, itu akan sangat menyenangkan. Tiga dewa akan tahu ketenaranku sebagai verces sesudahnya. Kerumunan orang yang terkejut-terkejut setelah mendengar ini. Mereka tidak tahu apakah dia gila arogan atau benar-benar memiliki kemampuan ini. Namun, mayoritas lebih setuju dengan yang pertama. Baiklah, ada orang lain yang mengatakan sesuatu tentang bungkusan dupa pertama jika demikian, bicaralah sekarang. Ciri terbaik aku adalah menjadi pendengar yang baik yang menerima semua pendapat, bahkan yang bertentangan. Likie tertawa kecil. Gas dipertukarkan, siapa yang berani menentangnya sekarang mereka telah belajar dari kesalahan Zhang Yan, Hu Qingyu, Huang Kuanwei, dan Wu Xiaonyi. Zhang Yan dan Qingyu relatif beruntung karena mereka tidak berubah menjadi abu. Saudara pertama, tolong. Seorang murid dari Longeviti Fali memimpin jalan bagi Likie karena tidak ada yang berani membuka mulut mereka. Likie menaiki tangga dengan senyum alami seolah-olah dia tidak membunuh dua orang barusan. Yan dan Xiao Yao berjalan tepat di belakangnya. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik ke arah kerumunan dengan sebuah deklarasi terus terang, belum terlambat untuk menyedot Longeviti Fali sekarang. Jika kamu menunggu sampai setelah aku menyapu dunia, garis untuk berlutut sangat panjang. Dengan itu, ia memasuki gubuk, meninggalkan kerumunan yang tenang di belakang. Mereka saling melirik beberapa perasaan cukup terkejut. Kekal telah mencuri sorotan dan tampaknya lebih kuat dari lembah. Mereka memiliki momentum yang cukup kuat untuk mengambil alih sistem panjang umur. Ini membuat orang ragu, bertanya-tanya apakah lembah itu benar-benar jatuh. Namun, murid pertama ini muncul entah dari mana dan menyapu awan gelap di atas sektenya. Orang-orang sekali lagi melihat harapan untuk sekte ini. Mungkin Everlasting tidak sekuat yang mereka kira, dan lembah itu tidak sekuat itu. Bunyi berderang, bunyi berderang, dentang, gong kuno terdengar. Setelah bundel pertama dinyalakan oleh Likie, gong ini bergema di seluruh alcemi hat untuk menandai dimulainya upacara. Para anggota sistem panjang umur tiba-tiba merasa bersemangat setelah mendengar gong. Mereka tahu bahwa upacara itu akan segera dimulai untuk mewartakan generasi baru. Di masa lalu, suasananya sangat berbeda karena tidak banyak yang akan terjadi. Longeviti Vali akan tetap bertanggung jawab dan sistem akan terus tumbuh. Ini bukan kasus sekarang untuk sesuatu yang besar mengjulang di Cakrawala. Kekal mungkin mencoba untuk mengambil alih begitu banyak sekte memiliki perasaan yang saling bertentangan, antisipasi, kekhawatiran, kegugupan. Kaisar Everlasting ada di sini sendiri, mewakili sistem untuk menyambut para perwakilan Myriad Lineage. Dia sedang berbicara dengan Unteteretov yang radians tentang masa depan. Berita ini keluar tidak lama setelah deringgong. Siapa yang tahu apakah ini sengaja tetapi pasti mengambil alih tempat. Para pembudidaya di sini menjadi waspada karena Longeviti Vali harus menjadi orang yang menyambut vaksi yang berbeda. Sebagai pemimpin, itu adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melakukannya juga. Kaisar Everlasting melampaui batasnya dengan melihat perwakilan ini. Itu bukan tentang berbagi tanggung jawab tetapi sepenuhnya menyalip peran. Pepatah menggambarkan ini dengan sempurna, etak seorang pun di jalan tahu apa yang ada dalam pikiran Simasau. Hal yang mengejutkan para ahli di sini adalah bahwa Kaisar berhasil mengundang Unteteretov yang radians. Unteteret adalah penguasa yang radians, sangat kuat dan setingkat Longeviti Sage. Jadi jika Daoist ini memutuskan untuk memiliki sekte yang mendukung Everlasting, itu akan menjadi pukulan besar bagi lembah. Itu akan membuat pemberontakan jauh lebih mudah karena banyak sekte lain akan menerima legitimasi klaim Everlasting. Bagaimanapun, yang radians adalah di antara tiga sekte teratas di miriat lineage beberapa menganggapnya sebagai nomor satu. Keterlibatan mereka dapat mengubah gelombang. Van Longeviti Vali, Van Miaozen berkonspirasi dengan Daoist sesat, yang ingin mengambil alih sistem tetapi diketahui oleh Miracle Yang Noble of Everlasting. Berita lain meledak. Semua pembudidaya di Alcemi Hat terkejut, terutama leluhur klan dan sekte yang lebih besar. Mereka tahu ada sesuatu yang mulai. Berita ini datang ketika Kaisar Everlasting bertemu dengan untet-teret ini datang terlalu cepat, kebetulan yang cukup besar. Ini sepertinya adalah bagian dari konspirasi. Setelah pemberontakan yang gagal, sekutunya telah ditangkap. Dia sendiri telah lari ke gunung utama di bawah pengejaran Miracle Yang Noble. Dia bersumpah untuk menangkapnya. Berita lain datang menyapu. Mereka tidak main-main lagi, Everlasting akan habis-habisan. Ekspresi leluhur berubah. Siapa Van Miaozen murid perempuan pertama dari umur panjang sage, bertanggung jawab atas banyak tugas. Dia dihormati dan disambut oleh banyak orang dalam sistem mereka percaya bahwa dia pada akhirnya akan mewarisi posisi tuannya. Jadi sekarang, deklarasi Everlasting tentang keterlibatannya yang sesat untuk mengambil alih saat mencoba membunuhnya benar-benar tidak berdasar dan keluar jalur. Pertama, terlepas dari validitas klaim, bahkan jika dia berkonspirasi dengan faksi sesat, itu bukan giliran Everlasting untuk mengambil alih. Lembah panjang umur akan menjadi orang yang memutuskan hukuman. Perkembangan sekarang menunjukkan bahwa Everlasting tidak peduli tentang lembah. Sudah waktunya bagi mereka untuk merebut kekuasaan. Semua orang menjadi takut. Perebutan kekuasaan ini tidak lagi dalam tahap penyelidikan akhirnya dimulai. Ini datang terlalu tiba-tiba tanpa peringatan, membuat semua orang lengah. Yeklan, Norwich School, Flying Snow Kingdom, kekuatan ini juga merupakan bagian dari konspirasi dan telah ditangkap, menunggu persidangan mereka. Abadi akan mengambil alih upacara. Satu lagi berita mengejutkan kerumunan bahkan sebelum mereka bisa tenang dari sebelumnya. Sekte-sekte ini adalah pendukung lama lembah panjang umur tetapi murid-murid mereka di sini telah ditangkap dalam sekali jalan. Everlasting tampaknya akan menjadi ekstrim, terlebih dahulu menyingkirkan semua pendukung Longe Viti Vali. Orang-orang mulai mengkhawatirkan diri mereka sendiri, terutama yang lebih lemah. Mereka harus membuat pilihan di antara keduanya sekarang. Setiap sekte dalam sistem panjang umur dapat berpartisipasi dalam upacara besok, dipimpin oleh Kaisar Everlasting. Yang mulia akan membersihkan kejahatan dan membawa fajar ke sistem. Pengumuman resmi akhirnya datang. Yang sebelumnya tidak datang dari saluran resmi seperti ini. Tampaknya Everlasting telah meraih kemenangan. Badai ini datang begitu cepat. Seorang leluhur berpikir. Hanya butuh satu hari bagi Everlasting untuk mengambil alih dan menggantikan Longe Viti Vali untuk upacara. Manuver cepat yang masih mengejutkan kerumunan yang mencurigakan. Apakah Everlasting sebenarnya cukup kuat untuk mengambil alih seorang pakar yang lebih tua bertanya-tanya. Lagi pula, Longe Viti Vali telah bertugas begitu lama tanpa jatuh. Itu sudah cukup badai dan masalah. Tidak ada yang tahu seberapa dalam kekuatannya. Aku pikir itu mungkin. Abadi telah mengumpulkan kekuatan untuk beberapa era sekarang hanya untuk kesempatan ini. Kekuatan bela dirinya dikenal luas dan lembahnya hanya bagus dalam alkimia dan obat-obatan. Dan kekuatan bukan keahliannya, leluhur lain berpikir untuk bergabung dengan Everlasting. Momentum sekarang menyerukan pilihan ini. Beberapa mulai percaya bahwa Everlasting memiliki kekuatan militer yang superior jika dibandingkan dengan Longe Viti Vali sekarang. Pindah Sun Gate bersedia membantu yang mulia melaksanakan upacara. Satu sekte memilih sisi. Buddha Lotus bersedia membantu Kaisar yang abadi. Pulau Sungai Kuning bersedia membantu Kaisar abadi. Sekte yang menunggu mulai mengumumkan kesetiaan mereka terhadap Everlasting, mengubah temperamen sistem sepenuhnya. Itu membuat Longe Viti Vali terlihat lebih lemah dibandingkan. Apakah ini benar-benar berakhir untuk Longe Viti Vali? Apakah Longe Viti Sage meninggal karena luka-lukanya pendukung Longe Viti Vali menjadi khawatir karena belum menanggapi semua berita ini? Longe Viti Vali telah jatuh, jika kita ingin sistemnya makmur, kita harus memilih penguasa baru. Sekte yang telah memilih Everlasting mulai memuntahkan propaganda. Betul, jika Longe Viti Vali tetap memegang kendali, sumber dao akan layu dan tanah kita akan hancur, kita tidak lagi memiliki rumah untuk kembali. Demi semua penduduk dan warga, kita membutuhkan kekuatan yang lebih kuat seperti Everlasting untuk mengambil alih. Revitalisasi sistem panjang umur akan dimulai dengan Everlasting. Nyanyian ini bergema di sekitar Alchemy Hut dan mulai menyebar di seluruh sistem. Gema kesetiaan dan pujian terhadap Everlasting meresap di seluruh sistem, berniat melegitimasi kenaikannya. Bahkan faksi loyalis goyah dalam menghadapi ini. Van Miaozen bersembunyi di gunung-gunung utama, jauh di dalam awan tetapi miracle yang noble ada di sana untuk menghalangi jalannya. Pintu masuk juga disegel oleh leluhur dari Everlasting, hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Informasi baru datang, meningkatkan momentum Everlasting. Aku khawatir hasilnya jelas, Longevitifali benar-benar menurun. Seorang tetua pucat bergumam. Mati untuk panjang umur, umur panjang abadi. Nyanyian lain dimulai oleh pemberontak untuk meningkatkan moral. Hanya sekelompok semut. Sebuah suara santai tiba-tiba membanjiri semua nyanyian. Aku akan menyembah leluhur dengan memenggal para pengkhianat dan menempelkan kepala mereka pada tombak di sekitar gunung utama. Semua orang bisa dengan jelas mendengarnya. Deklarasi ini jauh lebih sengit dibandingkan dengan nyanyian dan propaganda dari Everlasting. Pembicara tidak peduli sama sekali tentang Everlasting, terdengar seolah-olah dia sendiri yang tak terkalahkan. Alcemi Hat menjadi sunyi sekte yang meneriakan nyanyian sebelumnya segera berhenti karena sifat agresif dari deklarasi tersebut. Itu murid pertama Longevitifali, seseorang mengenali suara itu. Siswa bijak, hem sepertinya Longevitifali akhirnya angkat bicara. Seorang leluhur bergumam. Meskipun orang ini tidak setenar miracle yang noble atau bahkan Van Miaozen, pengumumannya barusan harus mewakili posisi lembah karena posisinya di sana. Meskipun lembah tampaknya lemah saat ini, itu masih cabang ortodoks. Warisan sejati alkimia abadi. Karena akarnya yang kuat dalam sistem, itu tidak bisa diguncang dalam semalam. Pengkhianat pantas mati. Sebuah suara tua berdentang dengan keberanian sistem panjang umur diatur oleh Longevitifali saja. Semua anggota memiliki tanggung jawab untuk membunuh para pengkhianat ini. Pilking, senior feng. Banyak ahli terguncang mendengar suara ini. Seratus pil berada di sisi yang sama dengan Longevitifali. Orang bereaksi dengan kesadaran ini. Beberapa waktu yang lalu, mereka masih ragu-ragu setelah mendengar tentang Pilking yang menunjukkan dukungan dan penghormatannya terhadap murid pertama Longevitifali. Longevitifali pada akhirnya masih merupakan cabang ortodoks dari sistem kami. Seorang leluhur tidak menganggap ini mengejutkan. Tekanan sekarang pada sekte yang memilih Everlasting. Ketika menghilangkan Longevitifali, jika Everlasting adalah nomor satu dalam hal kekuatan militer, maka 100 Pil dapat dianggap sebagai yang terkuat kedua. Jadi sekarang, perkemahan Longevitifali memiliki kekuatan yang besar. Selanjutnya, Pilking memiliki banyak teman. Leluhur dan Eternals dari kekuatan besar memiliki ikatan yang dalam dengannya. Ini membuatnya cukup berpengaruh dan pendapatnya dapat mempengaruhi banyak orang. Para pendukung Longevitifali merasa jauh lebih baik setelah mendengar sikap Pilking. Saudara Feng, dunia surut dan mengalir dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Kamu harus memikirkan kata-kata kamu. Seorang lelaki tua yang cakep dalam baju perang membalas. Aura menelannya mengerikan dan menginspirasi. Nenek moyang klankai, nenek moyang leluhur. Beberapa penonton terkejut melihatnya. Dia di sini juga sungguh aneh. Bahkan para ahli dari generasi terakhir bergetar. Namanya adalah Kaida Wei, leluhur-leluhur klannya. Dia adalah salah satu dari dua leluhur besar sistem umur panjang bersama dengan Pilking. Pilking terkenal dengan alkimianya sementara leluhur-leluhur berfokus pada seni bela diri. Ini adalah dewa sejati tingkat 9, yang dikabarkan akan menjadi kekal segera. Meskipun beberapa klan dan sekte juga memiliki Aschenders, dewa sejati tingkat 9, dan bahkan abadi, makhluk-makhluk ini tidak berasal dari generasi ini. Bahkan jika mereka masih hidup, mereka pasti sudah pergi ke Imperial Lineage. Ini bukan kasus Grenouar. Dia masih dari generasi ini sehingga dia memiliki banyak vitalitas dan umur yang tersisa. Karena itu, dewa sejati yang kuat dari generasi terakhir yang keluar mungkin bukan lawannya karena kurangnya vitalitas dan masa muda. Dia adalah satu-satunya tingkat ke-9 dalam sistem saat ini, karenanya ketenarannya di samping Pilking. Banyak yang menahan napas setelah mendengarnya menyuarakan pendapatnya. Tidak ada keraguan dia ada di pihak Everlasting. Hanya monkey yang mengenakan mahkota, kematian tidak cukup untuk menebus pemberontakan yang tidak dapat dibenarkan. Raja Pilkebon dengan tegas menjawab, tidak butuh waktu lama bagi pendengar untuk menyadari bahwa badai yang mengerikan akan menyapu seluruh sistem. Grenouar tidak merespons sehingga seluruh alcemi hat terdiam. Ampas pengkhianat bersekongkol dengan para bidat masih berani mengoceh. Kaisar Abadi akhirnya berbicara. Suara tanpa emosinya bergema di seluruh area aku akan menghancurkan pengkhianat untuk merevitalisasi sistem. Yang perlu kamu lakukan adalah berlutut dan menungguku untuk memotong kepalamu besok selama upacara. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kerajaanmu juga, Likie menyelah Kaisar dengan cara yang dominan. Orang-orang saling melirik, berpikir bahwa murid pertama ini tidak bungkuk, masih sangat galak di hadapan kekuatan militer abadi. Kamu mati besok, pengkhianat. Kaisar menanggapi dengan marah. Ini adalah akhir dari pertarungan verbal, menanamkan kecemasan kepada semua anggota, terutama mereka yang belum memihak. Tentu saja, beberapa tidak bisa menunggu besok untuk datang sedikit lebih awal. Mereka tahu bahwa upacara ini akan menentukan nasib sistem dan kedua sekte ini. Siapa yang akan menang muncul spekulasi. Mungkin abadi. Ini memiliki terlalu banyak sekte di sisinya sekarang sehingga kekuatannya bukan lelucon. Plus, ia mengundang perwakilan dari sistem lain. Ini menunjukkan kepercayaan diri sepenuhnya. Seorang ketua sekte percaya akan kemenangan abadi. Nenek moyang lain memilih lembah panjang umur, dengan menyatakan lembah itu telah begitu lama menguasai sistem. Meskipun itu tetap low profile sampai hampir dilupakan, itu masih memiliki era akumulasi. Abadi bukan yang cocok untuk itu. Bagaimana murid pertama itu dia sepertinya keluar dari udara tipis. Apakah tidak ada orang lain di Longeviti Valley yang dapat memimpin situasi ini orang-orang tetap skeptis tentang Likie. Bagaimana mereka akan meyakinkan orang banyak dengan murid yang belum terbukti apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk memimpin upacara dan sistem itu sendiri. Pada akhirnya, Likie tidak memiliki gengsi untuk berbicara tentang tidak seperti kaisar abadi. Altar terletak jauh di dalam Alcemi Hat, dibangun di atas puncak gunung yang tinggi. Dari kejauhan, gunung ini tampak seperti akar lingzi besar tetapi ukurannya memucat dibandingkan dengan altar yang sebenarnya. Pangkalan itu hanya ekor batang sedangkan altar adalah topi. Arsitektur besar ini dapat menampung seratus ribu orang. Rumor mengatakan bahwa ini bukan hanya tempat bagi alkimia abadi untuk melakukan alkimia tetapi juga tahtanya untuk memesan seluruh sistem. Karena itu, upacara leluhur ini selalu terjadi di sini. Itu adalah cara untuk menunjukkan status Longeviti Valley sebagai penguasa sistem karena itu adalah warisan alkimia abadi. Sambil menatap altar, orang bisa melihat gunung yang mengambang, terutama yang utama. Mereka adalah sisa tak terhapuskan yang ditinggalkan oleh sang alkemis besar. Generasi mendatang menyebut gunung terapung ini sebagai puncak kuno. Yang lain lebih suka nama puncak pemetik herb, mengingat kembali saat alkimia abadi menggunakan alasan memetik herba di sini untuk menghindari tamu. Hari ini, altar itu sangat serius dengan sedikit niat membunuh. Tangga batu yang mengarah ke sana dipenuhi dengan para ahli dari Silver Dragon Legion of Everlasting. Mereka mengenakan armor perak menyerupai ular terbang di bawah sinar matahari. Sebuah tahta ditempatkan di bagian paling depan altar, biasanya diperuntukkan bagi orang yang bertanggung jawab atas upacara tersebut. Biasanya, umur panjang Sage duduk di atasnya, mewakili sekte untuk memerintah sistem. Di sebelah kiri dan kanan ada deretan kursi lain yang diatur oleh Everlasting. Mereka dimaksudkan untuk perwakilan dari sistem lain dan tidak ada di sini terakhir kali. Abadi ingin para tamu ini menjadi saksi kenaikan, menambah legitimasi. Di depan juga kursi dalam urutan tertentu, dimaksudkan untuk sekte dan klan dalam sistem panjang umur. Pendukung kedua belah pihak telah tiba sebelum dimulainya karena ini tidak bisa dihindari. Mereka ingin melihat hasilnya. Ekspresi mereka tegas beberapa memiliki senjata mereka disiap, tahu bahwa perkelahian bisa pecah kapan saja. Legion Naga Perak telah mengepung seluruh area tetapi tidak menghentikan para pendukung umur panjang untuk datang. Bagaimanapun, mereka perlu menaklukkan semua sekte sebelum mengambil alih. Ini adalah waktu untuk menunjukkan kekuatan militer mereka, untuk menjadi contoh bagi yang lainnya. Selama mereka cukup kuat untuk mengatasi para pendukung ini dan memaksa mereka untuk berpaling, semuanya akan baik-baik saja. Seorang penonton melihat ke atas dan melihat seorang pemuda duduk tepat di pintu masuk gunung utama dengan pedang terbentang di pangkuannya. Dia menutup matanya seperti dewa, melepaskan energi pedangnya yang mematikan di semua tempat. Sementara itu, peaks yang memetik ramuan masih diselimuti kabut dan kabut seperti naga terlalu lama untuk melihat ekornya. Akan sulit untuk mendeteksi seseorang yang bersembunyi di atas. Pintu masuk diblokir oleh leluhur dari Everlasting dan sekelompok ahli, tidak membiarkan siapapun mendekat. Suster senior Fan bersembunyi di sana. Seorang murid muda berkata, Miracle Yang Noble memimpin sekelompok guru di sini lalu memenjarakan semua murid. Fan Miauzen tidak bisa menghentikan mereka sehingga dia mundur ke puncak di atas. Pada saat yang sama, Miracle cukup kuat, mampu memanjat beberapa langkah. Meskipun kekuatan penekannya kuat, itu tidak menghentikannya untuk mencapai puncak. Sayangnya, dia tidak bisa menemukannya. Miracle Yang Noble sangat luar biasa untuk bisa mencapai puncak melawan tekanan itu. Karena itulah dia salah satu dari tiga, calon potensial untuk menjadi kaisar sejati. Seorang tetua memandang Miracle yang menjaga gunung dan berkata, Jika dia menjadi kaisar sejati, dia akan memimpin sistem menuju kemakmuran. Inilah sebabnya mengapa Everlasting harus berkuasa, itu satu-satunya cara untuk menghentikan penurunan. Seorang murid dari sekte yang mendukung Everlasting dengan bangga mengatakan, Jika sistem itu menghasilkan kaisar sejati, kemungkinan besar itu dia. Dia memang kebanggaan sistem. Seorang guru sekte dari klan kuno berkata dengan nada emosi dan ketidakberdayaan. Meskipun dia tidak ingin Everlasting mengambil alih, dia mengenali potensi Miracle. Kenaikannya akan sangat memengaruhi sistem di kemudian hari. Meskipun beberapa Aschenders dan Eternals tidak selalu lebih lemah dari kaisar sejati, yang terakhir memiliki jauh lebih banyak potensi dan ruang untuk pertumbuhan. Selamat datang, tamu-tamu terhormat kami. Sebuah pengumuman keluar saat sekelompok orang perlahan-lahan tiba. Mereka adalah perwakilan dari sistem lain dan telah menerima undangan dari Everlasting untuk menyaksikan upacara tersebut. Kelompok ini tentu saja menarik banyak perhatian. Beberapa anggota sistem panjang umur sangat tidak senang bahwa Everlasting akan mengundang orang luar untuk upacara penting ini. Pemimpin kelompok itu adalah seorang wanita dalam jubah taois dengan rambutnya digulung membentuk sanggul. Dia tampak melampaui dan berwibawa. Dia belum setua itu, hanya sekitar usia 30. Kecantikannya membuat bunga dan bulan menjadi malu, menyebabkan burung jatuh dan ikan menyelam. Ini adalah lotus yang tersembunyi di lembah, dingin dan anggun. Yang lain hanya bisa menonton dari jauh. Sosoknya juga luar biasa jubah taois tidak menyembunyikan lekuk tubuhnya yang teliti dan banyak bukit yang bergulir. Sayangnya, auranya membuat orang melupakan semua ini. Mata phoenixnya memancarkan cahaya yang menakutkan dan menakjubkan. The Untethered of Young Radiance. Orang-orang terguncang melihatnya. Beberapa saat yang lalu, mereka tidak mengharapkan Everlasting untuk dapat mengundang tamu dari level ini. Mungkin Everlasting juga tidak mengharapkan kesuksesan seperti itu. Mayoritas sistem DAO tidak ingin berpartisipasi dalam konflik internal. Itu sebabnya mereka hanya mengirim master reguler untuk menjadi perwakilan mereka. Namun, sekte yang berpotensi terkuat di myriad lineage, yang radians, mengirim pemimpin mereka. Ini sangat mencengangkan. Untethered berada di tingkat yang sama dengan sage umur panjang. Mereka memegang peran penting dan tidak tersentuh dalam sistem. Orang bijak itu dihormati dengan baik. Dia telah menyelamatkan banyak orang menggunakan pil dao yang tak tertandingi. Ini bukan kasus untuk Untethered. Dia terkenal karena kekuatannya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Belum kaisar sejati, tapi dia telah menjadi ascender untuk waktu yang lama sekarang. Tidak ada yang berani menguji ini dengan menantangnya juga. Ketika kelompoknya duduk, langkah kaki yang lebih teratur terdengar. Seorang pria parubaya dengan rombongannya sendiri memasuki altar. Dia mengenakan jubah kekaisaran dengan sepasang mata elang yang tajam. Pandangannya tidak berbeda dengan ditusuk dengan pisau. Dia memiliki aura dewa sejati. Hanya satu gelombang tangannya yang bisa menghalangi dunia. Yang mulia, para murid yang mendukung Everlasting semua berdiri untuk menyambutnya. Yang ada di sisi Longeviti Fali tidak repot melakukan apapun. Kaisar yang kekal adalah keajaiban luar biasa sekali, sangat menentukan dan sangat dihormati, dicintai oleh kebanyakan orang. Setelah memenangkan tahta, dia tentu tidak mengecewakan orang. Kekal terus tumbuh sampai matahari pada siang hari. Karena keadaan yang menguntungkan ini, ambisinya tumbuh, tidak lagi puas dengan memerintah hanya kekal. Pandangannya membentang di seluruh sistem, ingin mengambil alih. Selain itu, ia mendapat dukungan dari seluruh kerajaan dalam upaya ini untuk menggantikan lembah panjang umur. Rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang ascender di tingkat pertama. Kekuatannya layak untuk ambisinya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah para tamu dan berkata, upacara ini jauh lebih cerah dengan kehadiran kamu, para tamu terhormat. Hari ini, aku mewakili sistem umur panjang dan abadi untuk menyambut semua orang. Para unteteret dan perwakilan lainnya hanya menyambutnya dengan sopan, tidak ingin berbicara terlalu banyak dan terlibat dalam perebutan kekuasaan ini. Upacara ini dimaksudkan untuk menyembah leluhur dan orang bijak di masa lalu. Kaisar melihat sekeliling dan berkata perlahan, kami lebih rendah dibandingkan dengan masa lalu yang mulia, jadi aku di sini dengan semua orang untuk mengingat perbuatan menakjubkan dan kontribusi dari mereka sebelum kita. Aku menawarkan roti panggang ini untuk semua orang. Dia mengangkat secangkir anggur. Sama denganmu, Yang Mulia. Para pendukungnya dengan cepat mengangkat cangkir mereka sebagai tanggapan. Partai-partai netral dan oposisi tidak memberikan imbalan apapun. Izinkan aku untuk memulai upacara. Dia mulai berjalan menuju tahta tertinggi yang dimaksudkan untuk umur panjang sage. Maafkan kekasaran aku, Yang Mulia. Seorang tetua menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa duduk di sana. Lembah masih bertanggung jawab atas sistem. Itu benar, lembah masih bertanggung jawab. Banyak pembudidaya mengulangi. Abadi telah memenangkan banyak sekte. Namun, ada banyak lagi di sistem, beberapa cukup kuat. Lembah telah memerintah begitu lama sehingga orang tidak bisa melupakannya. Selanjutnya, pilking dan dukungan sektenya kemarin hanya memberdayakan tekat para loyalis. Ekspresi kaisar berubah dingin setelah mendengar pertentangan. Dia menjadi sedikit canggung dan melebih-lebihkan pengaruh kerajaannya. Mereka telah menangkap para murid lembah panjang umur namun beberapa orang di sini masih menyuarakan perselisihan mereka. Umur-umur sage tidak tepat waktu jadi aku akan mengambil alih. Matanya menjadi pembunuh terhadap senior yang lebih tinggi. Kekuasaan dan otoritas adalah milik yang saleh. Seorang guru sekte di sisi everlasting menyela kebenaran yang mulia mencapai surga, daunya menyebar di delapan dataran. Dalam hal prestasi, kebajikan, dan prestise, ia memenuhi syarat untuk menangani tanggung jawab besar memerintah. Ini untuk perbaikan sistem. Itu benar, biarkan yang mampu bertanggung jawab. Yang mulia memiliki banyak kontribusi dan kelebihan, kami dengan sepenuh hati mendukungnya untuk menjadi penguasa umur panjang. Para kultifator di pihaknya menyuarakan dukungan mereka. Tidak sulit untuk menjadi penguasa sistem panjang umur. Seorang leluhur berkata dengan dingin kedaulatan ini milik cabang ortodoks, sekte warisan nenek moyang, dan hanya lembah itu. Orang lain hanya mongki yang memakai mahkota. Komentar yang kuat ini diam di sisi lain. Masalah legitimasi dan cabang ortodoks sangat penting. Dalam hal garis keturunan, hanya lembah yang nyata karena itu adalah sekte alcemi imortal. Tidak ada yang bisa menyentuh atau mengganti lembah pada titik ini. Ini memainkan peran besar dalam mengapa lembah telah berkuasa begitu lama meskipun ada sekte yang lebih kuat. Beberapa sekte bersedia mendukung everlasting, tetapi mereka tidak ingin membicarakan masalah ini. Untuk menyangkal hak darah lembah, mereka perlu menyangkal nenek moyang mereka sendiri. Dengan melakukan itu, sistem panjang umur akan berhenti menjadi dirinya sendiri. Ini diluar perebutan kekuasaan tetapi mirip dengan perubahan sistem. Konyol hanya mengganggu kesucian upacara. Kaisar abadi siap untuk membunuh. Ketika semuanya gagal, dia menggunakan metode yang paling langsung, kekuatan. Krumble, Silver Dragon Legion muncul di depan orang banyak seperti banjir baja, mampu menghancurkan segala sesuatu sebelum jalannya. Mereka yang berani mengganggu upacara dan menghina reputasi sistem umur panjang, besiaplah untuk menghadapi eksekusi. Kaisar dengan dingin menyatakan. Dentang, para pembangkang berdiri dan menghunuskan senjata mereka. Suasana menjadi tegang sebagaimana mestinya perkelahian bisa pecah kapan saja. Kaisar sebenarnya tidak keberatan jika darah merusak upacara. Bahkan, ia lebih suka pembantaian di sini untuk menghalangi sisa sistem. Ini akan menjadi langkah pertama baginya untuk merebut kekuasaan. Cek, cek, cek. Ingin mengambil Ali dengan metode yang menyedihkan kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sebuah suara santai memecah kesunyian. Semua orang segera menoleh dan melihat seorang pria biasa berjalan dengan dua wanita cantik di belakangnya. Selanjutnya, pil Raja Feng Xiaocen dan anak buahnya tepat di belakang mereka. Itu murid pertama sistem umur panjang, seseorang langsung mengenalinya. Tidak ada yang memanggilnya dengan Li Kie sekarang karena statusnya sebagai murid pertama lebih relevan dengan situasi saat ini. Tanpa orang bijak, dia adalah wakil Longe Viti Fali, mengumpulkan dukungan dari para loyalis. Yang unteteret dan perwakilan lainnya menatap lurus padanya, ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Dan di sini aku berpikir satu atau dua kaisar sejati dan abadi akan datang. Semua waktu ini dan hanya asjender tingkat rendah ada di sini. Hanya seekor semut yang berpura-pura menjadi gajah. Li Kie dengan lembut menggelengkan kepalanya dan mencibir. Itu pengkhianat berkonspirasi dengan faksi sesat, dosa yang tidak termaafkan. Tangkap dia, bunuh jika dia menolak. Kaisar yang kekal segera memerintahkan saat melihat Li Kie. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka, posisi Li Kie sebagai murid pertama saja sudah cukup bagi kaisar untuk mendorongnya menuju kematiannya. Kleng, legiun naga perak mengalihkan perhatian mereka ke Li Kie, mengelilingi kelompoknya sepenuhnya. Tombak dan harta mereka mengarah langsung padanya. Enyahlah. Pilking berteriak dan mengeluarkan sebuah kuali seukuran kepalan tangan. Boom! Itu memuntahkan api yang mengambil bentuk kuali raksasa. Itu mulai terbang di sekitar dan menghancurkan pasukan di sekitarnya, menyebabkan tulang mereka pecah dan darah memancar. Satu ahli tertiup terbang demi satu. Pilking tidak hanya ahli alkimia. Kemampuan bertarungnya cukup mengesankan karena dia juga seorang ascender. Ah! Feng Xiaochen menyapu beberapa ribu ahli Silver Dragon, tidak memberi mereka kesempatan untuk memulai formasi pertempuran. Darah mengotori tanah altar. Tidak banyak mayat karena para pejuang yang jatuh terhempas dari puncak. Boom! Akhirnya, kuali raksasa bertujuan untuk kaisar abadi dengan momentum yang tak terbendung. Kaisar menjadi serius, tidak berani meremehkan kekuatan Xiaochen. Dalam sepersekian detik ini, sebuah telapak tangan besar menyegel area dan berhasil mengusir kuali, meninggalkan bekas telapak tangan di permukaan kuali. Orang ini cukup kuat untuk menunjukkan keunggulannya setelah satu pertukaran. Seorang lelaki tua berdiri di sebelah kaisar dengan keilahian tertinggi di matanya. Bahkan kaisar sejati tidak akan berani ceroboh terhadapnya. Leluhur nenek, para leluhur di kerumunan itu bergidik semua. Kaida Wei, mereka yang tahu nama ini menjadi kaget. Ini adalah leluhur besar lainnya dalam sistem di samping Pilking. Dia jauh lebih kuat dalam perbandingan, dewa sejati tingkat sembilan, sangat dekat untuk menjadi abadi. Dewa sejati tingkat rendah tidak cocok untuk makhluk luar biasa ini. Saudara Feng, tidak perlu marah. Jangan bertengkar dengan Junior sekarang. Grenwar berdiri di sana seperti gunung yang menakjubkan dan tak terjangkau. Pilking menikmati status dan pengaruhnya karena Pil panjang umurnya. Dalam hal kultivasi, dia bukan tandingan Grenwar. Kaida Wei, tidak bijaksana bagimu untuk memihak everlasting. Satu langkah yang salah akan menghasilkan keburukan. Pilking masih memanggil nama aslinya meskipun lebih lemah. Untuk masing-masing mereka sendiri. Grenwar berkata, Saudara Feng, sistem umur panjang telah melemah sejak lama sekarang. Kita membutuhkan pemimpin yang ambisius untuk menghentikan tren ini. Kamu pasti pada sesuatu. Fondasi lembah berada di luar imajinasi kamu. Pedang yang berat mungkin tidak tajam tetapi masih mematikan kurangnya tindakan tidak menyiratkan kelemahan. Seiring berlalunya waktu, berapa banyak sistem yang hilang sementara sistem kami masih tetap kuat. Aku sudah mengambil keputusan, Grenwar berkata dengan ekspresi tegas karena pertimbangan persahabatan kita. Aku menasihati kamu dan sekte untuk berhenti berpihak pada penjahat. Kekuatan-kekuatan tertentu juga di luar imajinasi kamu, belum terlambat untuk mundur sekarang kalau-kalau kamu ingin mati. Itu hanya membuatnya lebih menarik bagiku. Aku sudah hidup begitu lama, tidak takut banyak. Biarkan mereka datang, sekte aku akan selalu berdiri bersama dengan lembah. Sikap kita di sini akan menjadi pelajaran bagi generasi panjang umur di masa depan. Kerumunan terguncang oleh retorikanya yang kuat dan tegas. Kalau begitu tidak ada yang bisa kulakukan, Saudara Feng. Kami akan memutuskan ini di medan perang. Grenwar menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pilking tertawa sebagai tanggapan tidak apa-apa. Kami memiliki pendapat dan tuan yang berbeda. Pertarungan sampai mati itu. Kerumunan yang terengah-engah tidak bisa menjelaskan perasaan mereka sekarang. Dua leluhur agung dari sistem mereka memiliki hubungan yang baik sekali tetapi akan berjuang sampai mati hari ini. Sebagian besar merasa bahwa Pilking tidak cocok untuk Grenwar. Yang pertama jelas lebih berpengaruh karena Eternals dan Dewa Sejati telah meminta bantuannya sebelumnya dengan Pil panjang umur. Namun, Grenwar sebagai Dewa Sejati tingkat 9 jauh lebih kuat. Bas! Puncak pencabut ramuan tiba-tiba beresonansi dengan sesuatu. Suara itu tidak keras tetapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka mendonga dan melihat untayan cahaya mengalir dari puncak dan mendorong awan. Seorang gadis yang duduk di atas batu besar yang mencuat dari bukit terungkap. Di atas adalah pinus tua, sumber sinar hijau ini. Sinar bersinar di atasnya, membuatnya tampak luar biasa. Ini kakak senior Miaozen. Seorang murid segera mengenalinya. Kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Miracle yang noble membuka matanya dan menghunus pedangnya. Garis miring turun seperti sungai bintang. Energi pedang tak berujung memotong lurus untuk Miaozen. Bas! Cahaya wajahnya menyatu, digantikan oleh kabut dan awan saat dia menghilang. Tebasan itu membuat awan tersebar tetapi dia tidak bisa ditemukan. Miracle merengut dan langsung mengunci di lokasi lain. Tebasan meteor lainnya menghancurkan kehampaan, memperlihatkan Miaozen berdiri di atas batu yang berbeda. Dia mendorong ke depan, satu melintasi ruang sambil membidik dadanya seperti pelangi di cakrawala. Cukup kuat, terutama di bawah tekanan puncak. Dia mungkin berada di level pseudo true emperor. Seseorang diam-diam menilai. Bas! Miaozen mengumpulkan awan dan kabut, mengubahnya menjadi perisai untuk menghentikan tebasan meteor. Boom! Serangan itu berhasil menghancurkan perisai tetapi dia tidak bisa ditemukan setelah debu hilang. Tepat ketika orang banyak berpikir dia telah menghilang lagi, Miracle sudah cukup. Pedang membubung tinggi ke langit dan berubah menjadi penjara besar, menyapu semua awan untuk mengungkapkan lokasinya. Dia sekarang terjebak di penjara pedang. Bagaimana kamu akan lari sekarang? Menyerah atau mati? Miracle berkata dengan dingin. Begitukah sebuah suara riang menjawab bukannya Miaozen? Mustahil! Kerumunan tidak bisa mempercayainya. Kedua leluhur agung itu merasakan hal yang sama. Likie sebenarnya berdiri di puncak pemetikan ramuan, bahkan lebih tinggi dari Miracle. Dia tampak tenang seolah-olah dia ada di sana sepanjang waktu dan tidak ada yang memperhatikannya. Orang-orang melihat kembali ke altar dan tidak melihat Likie, menyadari bahwa ini bukan ilusi. Apa yang terjadi? Begitu banyak leluhur yang kuat menjadi kaget karena tidak ada yang bisa terbang ke sana atau bergerak begitu cepat, bahkan Eternals dan Kaisar sejati. Beberapa telah mencoba sebelum menggunakan semua kekuatan mereka. Ini berakhir dengan beberapa ledakan dan ledakan di bawah tekanan puncak. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa untuk benar-benar menahan tekanan ini, seseorang harus berada di tingkat nenek moyang. Tapi sekarang, Likie melakukannya dengan diam-diam dan tanpa kesulitan. Ini adalah keajaiban zaman belum ada yang bisa melakukannya sebelumnya. Alchemy Immortal akan menjadi satu-satunya orang yang mampu melakukan tugas ini. Miracle juga tidak mengharapkan ini. Dia menatap dingin ke Likie, tidak tahu bagaimana orang itu naik ke sana. Kamu sangat terlambat, dia menatap tajam padanya, tampak cemberut. Tidak, tepat pada waktunya. Likie tersenyum dan meraih ke depan. Boom, penjara pedang menjebaknya runtuh saat dia meraih pinggangnya. Berhenti, Miracle menusukkan pedangnya selama berabad-abad, menghasilkan sinar yang menyilaukan menusuk mata para penonton. Enyahlah, Likie tidak repot-repot menatapnya dan menginjak puncak. Ini mengaktifkan bentangan cahaya yang sangat besar. Kekuatan puncak tampaknya berkumpul di bawah makanannya. Dia kemudian menginjak ke bawah tanpa usaha tetapi itu cukup untuk menyebabkan Miracle terbang ke altar seperti bintang jatuh, menciptakan lubang dalam proses. Ini mengejutkan bagi orang-orang di altar. Mereka melihat Miracle benar-benar berdarah saat berbaring di lubang. Miracle adalah salah satu pemuda terkuat dalam sistem tetapi dia kalah karena satu langkah. Dia bangkit dan mendorong puing-puing keluar dari jalan. Matanya membelalak karena tidak percaya, tidak berharap akan ditendang seperti itu. Ketika orang-orang tenang, mereka melihat bayangan yang berkedip. Likie turun di altar sekarang sambil membawa Miaozen. Dia berdiri di sana, terlihat cukup tenang seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Sosoknya melintas lagi dan di detik berikutnya, dia duduk di atas tahta. Dia tidak memiliki aura yang menindas tetapi tahta itu tampaknya dirancang khusus untuknya, keberadaan tertinggi ini. Meskipun demikian, orang-orang masih sibuk dengan kemampuannya untuk bergerak bebas di puncak. Kekuatan penekan sama sekali tidak bekerja padanya. Nenek moyang sistem dan tamu-tamu lain segera menyadari sesuatu. Penguasaan kekuatan sistem, mata cantik deunteteret sedikit menyipit saat dia berkata. Ketika para pendengar mendengar ini, mereka hampir kehilangan akal. Ini adalah masalah yang menghancurkan surga. Dia mungkin diterima oleh kekuatan leluhurnya. Pilking tertawa, menyadari identitas Likie. Kerumunan tersentak menanggapi, semua orang memikirkan sesuatu yang telah terjadi beberapa hari yang lalu, kemampuan Likie untuk mengendalikan pinus pedang. Melihat ke belakang sekarang, Likie tidak hanya diterima oleh pohon leluhur tetapi juga oleh nenek moyang, atau seluruh sistem pada saat itu. Ini lebih dari cukup untuk membuat semua orang bergetar. Kurang ajar seperti itu, Kaisar berteriak setelah mendapatkan kembali akalnya junior seperti kamu tidak bisa duduk di atas tahta itu. Likie memandang rendah Kaisar dan memberikan ilusi bahwa dia menggenggam alam semesta di telapak tangannya. Semua keberadaan lain memucat dibandingkan. Siapa kalau bukan aku kamu Likie berkata datar. Bahkan pendukung Everlasting tidak bisa mengatakan apa-apa. Orang-orang merasa wajar baginya untuk duduk di sana. Orang lain hanya akan menjadi palsu tidak sah, termasuk Kaisar. Kamu, Kaisar berubah merah. Kamu orang itu. Suara yang menyenangkan muncul. Itu adalah Unteteret. Dia memiliki ekspresi serius kamu dari pengadilan gila. Pengguna saat ini dari kekuatan sistem itu. Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, dia telah mendengar tentang dia dari aliansi yang gagal. Yang Radian Smong dengan hati-hati memberitahunya tentang semua ini, memberinya kesan yang cukup mendalam tentang penguasa dari pengadilan gila ini. Setelah melihat gayanya, dia langsung membuat koneksi. Apa? Kerumunan meletus dan berdiri kaget. Dao sesat. Beberapa tersentak sementara yang lain mundur dengan ketakutan. Gelombang darah dari faksi sesat di Insanekor telah menyapu miriat lineage di masa lalu. Karena itu, semua orang tetap waspada terhadap sekte jahat ini. Apakah itu benar orang memandangnya dengan berbeda beberapa benar-benar ketakutan. Tuan sekte sesat juga telah menjadi murid pertama umur panjang. Tidak ada yang bisa meramalkan ini. Mu Yalan dan Qin Shao Yao juga terkejut. Meskipun demikian, kepercayaan mereka kepadanya tidak goyah. Di sisi lain, Miao Zen tetap tenang seolah dia siap untuk wahyu ini. Semua mata tertuju pada Pil King sekarang karena dia adalah salah satu peserta serangan itu. Semua leluhur lainnya terluka, perlu dalam budidaya terisolasi. Dia adalah satu-satunya yang mengerti pengadilan gila di sini. Memang, dia dengan tenang berkata, dia adalah penguasa saat ini di pengadilan gila. Hahaha, betapa konyolnya, bagaimana bisa seorang bidat menjadi anggota umur panjang? Feng Xiao Chen, kamu harus berkonspirasi dengannya untuk menjatuhkan longeviti. Kaisar abadi sangat gembira, melihat ini sebagai kesempatan berkah. Xiao Chen menjawab mengapa tidak begitu banyak orang luar yang bergabung dengan sistem kami. Kaisar sejati yang bercahaya telah menjadi pelindung kami sebelumnya, seorang abadi dari Yu juga merupakan ketua senior kami, jadi mengapa pemimpin pengadilan gila tidak dapat menjadi murid pertama kami? Sistem panjang umur kami menerima semua orang dari seluruh dunia, yang banyak di antaranya dapat mengambil posisi. Kerumunan saling melirik, setuju dengan pernyataan ini. Makhluk-makhluk ini yang dibesarkan olehnya berhutang umur panjang, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil posisi tertentu untuk membantu sistem. Untuk banyak era, banyak orang luar tinggal di tempat ini dan bahkan berpartisipasi dalam pertimbangan penting. Sistem ini telah menyelamatkan terlalu banyak orang. Setelah mereka menjadi lebih kuat, mereka menawarkan layanan mereka di sini. Dia benar, kerumunan itu tidak xenofobia karena ini bukan sifat sistem panjang umur. Bagaimana kamu bisa membandingkan penjahat sesat dengan Luminus True Emperor dan yang lainnya? Kaisar mencibir mereka semua jahat, ingin menghancurkan sistem kita dan dunia. Xiao Chen, kamu pantas mati karena berkonspirasi dengan satu. Bodoh! Pilking melotot tajam ke Kaisar kamu tidak memenuhi syarat untuk terkena masalah tingkat tinggi. Pengadilan yang gila dan semua sistem lainnya telah menandatangani perjanjian, melegitimasi statusnya, dan bahwa ampas beracun dari Virtue True God telah dihilangkan. Bagaimana dia bisa menjadi sesat sekarang? Seorang bidat adalah bidat, tidak perlu alasan. Kaisar menyelah Xiao Chen kebenaran dan kejahatan tidak akan hidup berdampingan. Seorang bidat itu jahat dan harus dihancurkan oleh semua, sistem umur panjang tidak akan berkonspirasi dengan satu. Xiao Chen menjawab, Menurut kamu siapa yang akan kamu setujui dengan perjanjian yang ditandatangani oleh semua sistem di Myriad Lineage itu akan tergantung pada garis keturunan seperti yang Radians, Vermilion Cord, dan banyak lainnya untuk membubarkannya. Kaisar menjadi merah, tidak tahu bagaimana merespons sehingga dia malah berteriak. Kamu! Hentikan Sofistermu sekarang juga! Hanya orang idiot sepertimu yang mengandalkan ilmu pengetahuan. Masalah besar ini tidak memungkinkan untuk kata-kata yang ceroboh. Yang Unteteret dan yang lainnya ada di sini, itu tidak terserah kamu. Pilking mencibir. Ekspresi Kaisar bertambah buruk. Dia melirik kelompok lain. Unteteret dengan hati-hati memandang Likie sebelum berbicara Aku tidak tahu banyak tentang yang Nobel Lee Jadi aku tidak akan berkomentar tentang dia, tetapi aliansi telah setuju untuk melanjutkan perjanjian lama dengan Asura Heaven Butler. Ini berarti mengkonfirmasi status Insane Court saat ini dan akhir dari sekte darah sesat. Tidak ada keberatan dari banyak sistem. Dia menjawab secara resmi, mengungkapkan pendiriannya tentang masalah ini. Tidak masalah apa yang dipikirkan semua orang tentang Likie. Perwakilan mereka di aliansi telah sepakat sehingga fakta lama berlanjut. Pengadilan gila diakui sebagai sistem formal, bukan sekte sesat di bawah Virtue Trugat. Kata-katanya mengandung banyak bobot karena dia adalah master sekte yang radians, memenuhi syarat untuk berbicara atas namanya. Ini mungkin sekte terkuat dalam sistem, sehingga orang lain tidak repot-repot mengoreksi dirinya. Wajah Kaisar adalah warna hati babi saat ini. Dia tidak bisa membantahnya karena itu sama dengan menyangkal konsensus dari semua sistem lain, memusuhi semua orang. Dia tidak punya tanah untuk berdiri bodoh untuk berbalik melawan sistem yang lain. Dia masih membutuhkan pengakuan mereka sebelum mengambil alih sistem panjang umur. Abadi hanya kerajaan dalam Longevity, itu tidak memenuhi syarat untuk berbicara untuk sistem. Feng Xiaochen tidak memberinya wajah sama sekali dan secara verbal menamparkan Kaisar. Anggota kelompok lainnya tidak berkomentar mengenai hal ini, tetapi kebisuan mereka adalah pengakuan bahwa Everlasting tidak dapat menentang keputusan mereka. Itu bukan perwakilan dari sistem panjang umur, setidaknya pada saat ini. Bahkan saat itu, bidat tidak dapat diprediksi, orang ini harus memiliki niat berbahaya ketika menyelinap ke dalam sistem kami untuk menjadi murid pertama Longevity Valley. Xiaochen, kamu jelas tahu siapa dia, tetapi kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu harus merencanakan untuk merusak sistem dan menghancurkan warisannya. Ini adalah dosa yang tak termaafkan. Kaisar dengan keras mengubah topik pembicaraan. Para anggota sistem panjang umur bertukar pandang, tidak tahu apa yang harus dilakukan karena ada beberapa kebenaran dalam hal ini. Umur panjang Sage tentu memiliki alasan untuk memilih yang Nobel Li menjadi murid pertama. Kamu dan kerajaan kamu tidak dalam posisi untuk mengkritik bisnis Longevity Valley. Xiaochen merespons dengan kuat. Anggota umur panjang bertanggung jawab atas kesejahteraannya, Kaisar berseru, tampaknya di sisi keadilan. Cukup, Li Kie menyela dan melambaikan tangannya tidak perlu untuk retorika yang benar, hanya membuang-buang waktu. Dengan itu, dia menoleh ke semua orang pengadilan gila atau bidat, Tidak masalah, aku adalah aku, Li Kie. Tidak apa-apa menganggap aku sebagai raja iblis atau orang gila, aku tidak perlu persetujuan kamu. Caraku sangat sederhana, bunuh mereka yang mencoba menghentikanku, tidak peduli siapa itu, bahkan putra dari surga yang tinggi. Kerumunan mengangkat alis mereka setelah mendengar ini. Pria itu tidak peduli tentang dipandang sebagai bidat. Betapa beraninya, Kaisar tertawa jadi jika semua miriat lineage berdiri di depan kamu, kamu masih akan terus melawan dan membunuh semua orang. Dia ingin mengubah Li Kie melawan miriat lineage. Hanya garis silsilah miriat, tidak dapat mencapai puncak. Li Kie tidak menatap sebelum menanggapi dengan acuh-ta'acuh aku akan membunuh semua tiga dewa jika mereka mencoba menghentikanku. Tidak ada orang yang aku takuti di dunia ini. Kerumunan mengambil nafas dalam-dalam sebelum pernyataan yang mendominasi ini. Bahkan Unte Teret menatapnya tajam. Sombong tanpa malu seperti itu. Kaisar tidak tahu harus berbuat apa. Kami akan melihat betapa cakapnya kamu. Miracle yang noble berdiri dan menantangnya. Kamu Li Kie memberinya pandangan jijik. Itu benar. Diperlihatkan jijik seperti itu membuat Miracle sangat marah. Dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya langsung ke Li Kie apakah kamu berani bertarung sampai mati. Pedang ini bersinar dengan arus sejernih mata air dan ketajaman yang menakutkan. Namanya juga Miracle, harta abadi yang ditinggalkan oleh Kaisar Sejati. Kerumunan sudah siap untuk ini. Ini adalah jenius top system mereka. Sangat dekat untuk menjadi Kaisar Sejati. Di sisi lain, tidak ada yang tahu seberapa kuat murid pertama ini. Jadi, Li Kie dengan santai mengangkat tangannya untuk memanggil pedang besi. Itu terlihat cukup biasa dan bisa dimiliki oleh murid lain. Pergi, Li Kie masih duduk di atas tahta dan dengan malas mengarahkan pedangnya ke depan. Mukjizat menemukan penghinaan ini sehingga ia meraung untuk berperang mati. Dentang, sinar pedangnya melonjak ke langit seperti kembalinya musim semi yang megah sebelum menebang, menghancurkan gunung dan puncak. Bumi berguncang sebelum pemogokan yang luar biasa ini. Itu tentu saja cukup kuat untuk membelah tanah menjadi dua. Boom! Tapi tebasan brutal ini dengan mudah dihentikan oleh pedang besi Li Kie. Bukan masalah besar. Li Kie mengayunkan dan memukul mundur pedang surgawi. Miracle yang geram mengeluarkan serangan yang sangat deras. Banjir energi pedang ingin menenggelamkan Li Kie. Dentang, nyanyian pujian dan lolongan pedang menyebabkan percikan api di mana-mana. Setiap sinar ingin mengakhiri Li Kie tetapi pria itu dengan mudah melambaikan pedang besinya bolak-balik untuk menghentikan serangan. Bukan karena teknik Miracle yang Nobel tidak cukup atau cukup ajaib. Sebaliknya, transformasi dan variasi sangat luar biasa. Sayangnya, Li Kie bisa membaca titik-titik lemah dan dengan mudah menghancurkannya seperti master yang ahli menangani ular berbisa. Saat pertukaran berlangsung, ekspresi pemuda berubah buruk. Teknik pedang terkuatnya dinetralkan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus begini. Dia mengeluarkan sebuah kotak yang indah dengan ekspresi muram. Pembukaan kotak itu mengeluarkan aroma obat. Ada pil seukuran telur merpati, semerah api. Tampaknya ada segumpal api menari di sekitarnya juga. Kemarahan Dewa Api. De Unteteret terkejut melihat ini. Banyak Manula merasakan hal yang sama setelah mendengar nama ini. Ini adalah pil pamungkas dari Everlasting, sangat langka dan dihargai, mampu meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat, seorang tetua berseru keluar. Miracle kemudian menelan pil ini di hadapan orang banyak yang tercengang. Boom! Setelah makan pil, Miracle yang Nobel memancarkan api seolah-olah dia adalah Dewa Api. Api ini tampak seperti gunung berapi aktif yang melanda seluruh dunia, yang ingin menghancurkan segalanya. Bas! Dua belas istana nasib muncul di atasnya. Ini dikombinasikan dengan api membuatnya tampak seperti Dewa. Apakah dia Kaisar Sejati sekarang hanya satu istana yang menyala sementara sebelas lainnya masih gelap? Namun demikian, auranya berbeda dari orang lain. Aura megah dan besar ini melonjak di atas sembilan cakrawala seperti Kaisar Sejati. Sayangnya, itu tidak memiliki sesuatu tertentu, kemurnian dalam esensi. Bukan hanya satu tapi kekuatan ini ada di level itu. Seorang leluhur yang telah bertemu Kaisar sebelumnya berkata dia dengan paksa meningkatkan levelnya menjadi seorang Kaisar Sejati. Kultifasinya masih sama, tetapi potensi bertarungnya jauh lebih tinggi. Pil ini sangat mengerikan, mengkonsumsinya menghasilkan dorongan yang sangat besar. Tidak heran mengapa itu adalah pil Abadi Everlasting. Seorang tetua klan berkata dengan rambutnya berdiri di ujung. Tentu saja, ada efek samping dari mengkonsumsi ini sesudahnya. Ini tidak menghalangi nilainya karena dapat meningkatkan potensi pertempuran seseorang dengan beberapa level. Begitu banyak orang menginginkannya. Tidak mudah bagi Everlasting untuk memurnikan pil-pil ini sehingga hanya sedikit yang memilikinya. Bas, hukum jasanya memancarkan warna yang berbeda sekarang. Lingkaran tajam-tajam terpancar darinya masing-masing tampak seperti pembukaan seluruh dunia dengan sosok agung di dalamnya. Itu milik kaisar sejati yang menggunakan kekuatan terkuat di dunia ini. Ini datang dari pedang kekaisarannya. Dia telah menstimulasi potensi tertingginya, sesuatu yang tidak bisa dia lakukan secara normal tanpa pil meningkatkannya. Terima kematianmu. Miracle memiliki rasa percaya diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia merasa seolah-olah dia adalah seorang kaisar sekarang. Dentang, halo lingkaran berkumpul dan berubah menjadi pedang surgawi, benar-benar menyala di atas memiliki arus petir. Itu menyerupai pedang kesusahan yang membawa kekuatan langit yang tinggi, yang mampu membunuh semua kejahatan. Selas furi surga, sangat kuat, dia benar-benar menggunakan teknik ini. Hanya kaisar dari klannya yang bisa menggunakannya. Seorang leluhur menjadi kaget bersama banyak klan lainnya. Mereka telah mendengar tentang tebasan ini sebelumnya. Itu dibuat dari kaisar sejati yang kekal dan mengandung kekuatan terlarang dari amarah surga. Ini bisa melintasi banyak bidang untuk membunuh musuhnya. Sayangnya, itu sangat sulit digunakan. Beberapa leluhur di sana percaya bahwa hanya kaisar sejati yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Tetapi sekarang, Merekel benar-benar melakukannya untuk membuat takjub orang banyak. Tidak ada ampun bagi para bidat. Merekel berteriak dan membiarkan amarahnya kendur. Pedang surgawi mulai menebas ke bawah. Boom! Kekosongan hancur. Udara itu sendiri terbakar sampai garing. Orang bisa dengan mudah membayangkan kekuatan tebasan ini. The Unteteret sendiri dan Aschenders lainnya digerakkan oleh kekuatan ini semua sama. Bas! Likie hanya mengangkat pedang besinya sebagai tanggapan terhadap serangan tirani ini. Kleng! Kontes pertama baik-baik saja tetapi pedang ini berkualitas buruk. Meskipun mengenai titik lemah tebasan, itu masih belum cukup. Kekuatan belaka akan mengatasi apapun. Seorang leluhur memperhatikan hal ini. Teknik tidak berguna sebelum kekuatan mentah dan akan didominasi sepenuhnya. Bam! Pedang itu akhirnya hancur berkeping-keping. Selas surgawi mengumpulkan lebih banyak momentum menuju Likie. Bahkan sebelum mencapai dia, ruang di sekitarnya telah runtuh. Dia mungkin akan menjadi daging cincang sebelum kontak yang sebenarnya. Hati-hati! Kedua gadis itu berteriak setelah melihat ini. Bas! Likie membalik telapak tangannya untuk memanggil sebilah rumput. Itu langsung mengirimkan banyak sinar pedang. Sinar itu juga berubah menjadi pedang surgawi dengan ukuran yang tidak masuk akal. Itu menduduki seluruh area, sebesar puncak pemetik ramuan dan menembus ke langit-langit. Benda-benda langit mengapung di sekitarnya sekarang. Hanya angin yang diciptakan oleh pedang ini saja yang berhasil menghentikan tebasan miracle. Pedangnya memang besar tetapi dibandingkan dengan pedang planet ini itu hanya seukuran akar rumput yang tumbuh di puncak pemetik ramuan. Likie mengayunkan pedangnya dan menghancurkan pedang surgawi. Api dipadamkan sebelum pedang bernama miracle sendiri hancur. Ini adalah pedang kekaisaran tetapi tidak bisa melakukan apapun sebelum tebasan Likie. Mukjizat diterbangkan dari tekanan dan menghancurkan beberapa puncak, menodai mereka dengan darah dan sedikit dagingnya. Grassword Attacking Immortal, ini adalah nama dari seni ini. Itu memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh para dewa dan kaisar. Kerumunan itu membeku dan tak bisa berkata-kata. Mukjizat adalah salah satu dari tiga bangsawan muda dan telah minum pil dewa api namun ia masih kalah. Sepertinya kita mendapat kandidat baru untuk trio bangsawan muda. Seseorang bergumam. Likie telah mengalahkan miracle sehingga dia bisa menggantikannya. Terlalu lemah. Likie dengan acu berkata sambil duduk di singgah sananya. Kerumunan menarik nafas dalam-dalam. Mukjizat tidak lemah Likie benar-benar kuat. Mereka menyadari bahwa murid pertama ini sama sekali tidak lemah. Dia mendapatkan tempat ini dengan kekuatan sejati, bukan keberuntungan semata. Ketika miracle dibawa kembali, dia hancur dan hampir mati. Bahkan nasib sejatinya telah runtuh. Dao alkimia yang menantang dari Everlasting juga tidak bisa menyelamatkannya. Meskipun mereka dapat membuat tubuhnya lagi, tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk nasib yang sebenarnya. Bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki nasibnya yang benar-benar rusak, dia hanya akan menjadi cacat di kemudian hari. Seseorang yang mampu memperbaiki nasib sejati yang runtuh kembali normal tidak akan ada di sini di miriat lineage. Orang-orang akan membawanya ke silsilah abadi segera. Cuner. Kaisar berteriak. Binatang kecil, aku akan menjatuhkanmu. Kaisar melihat keadaan pemuda yang tak tersembuhkan dan ingin bertarung dengan Likie sampai mati. Grenwar segera menghentikannya dan berteriak. Yang mulia, kamu bukan lawannya. Nenek moyang ini jauh lebih berwawasan luas, mengetahui bahwa Kaisar hanya akan berjalan menuju kematiannya. Kaisar yang kekal tetap geram setelah dihentikan oleh leluhur Grenwar. Matanya memuntahkan kebencian, hanya ingin merobek Likie berkeping-keping. Leluhur, tolong, bunuh binatang ini. Dia bertanya pada Grenwar. Nenek moyang itu menghela nafas panjang dan berdiri dengan ekspresi serius. Dia siap secara mental untuk bertarung saat dia memilih sisi everlasting. Tidak ada yang cukup beruntung untuk lolos dari pertumpahan darah yang masuk ini. Aku akan melebih-lebihkan diriku sendiri dan menentang teknik-teknikmu yang sempurna. Grenwar mempersiapkan diri. Meskipun hampir menjadi abadi, dia masih sangat berhati-hati karena kekuatan Likie jauh melebihi harapannya. Kei Dawei, aku akan membawamu. Tidak perlu bangsawan muda untuk melakukan apapun, selah Feng Xiaocen. Saudaraku Feng, bukan karena aku memandang rendahmu tetapi selain alkimia kamu yang tak tertandingi, kultivasi kamu jauh lebih rendah daripada aku. Biarkan bangsawan muda datang sebagai gantinya. Grenwar menggelengkan kepalanya. Xiaocen terkekeh sebagai tanggapan aku sadar, tapi tidak masalah untuk bertarung. Kamu memiliki metode kamu dan aku juga. Boom. Dengan itu, dia mengeluarkan sebuah kuali memuntahkan Inferno Begelombang yang pada dasarnya cukup murni. Nyala bukan bagian yang paling penting. Ali-ali, aroma obat di dalam kuali memungkinkan lelaki tua itu menyatu bersama kualinya. Dia menjadi puluhan tahun lebih muda dalam penampilan. Rambut abu-abunya berubah hitam bahkan wajahnya terbalik dalam usia. Kerumunan orang terkejut melihat versi muda Xiaocen. Semua leluhur menginginkan umur panjang dan awet muda, jadi ini adalah pemandangan yang pantas untuk mereka saksikan. Jantung mereka mulai berdebar. Kakak Feng, kamu benar-benar ingin pergi keluar, memanfaatkan umurmu untuk menerimaku, komentar Grenwar. Seperti yang kamu katakan, aku mungkin lebih lemah tapi alkimiaku tidak ada bandingannya. Aku telah menggunakan sekitar satu abad hanya untuk membawa kamu sekarang, kata Xiaocen. Dia tampak sangat berbeda sekarang, mengumpulkan kekuatan berabad-abad untuk membiarkannya mencapai ketinggian kekuasaan baru. Bas, sinar duniawi memancar darinya, masing-masing penuh kehidupan. Ini adalah kekuatan murni yang dapat memutuskan Yin dan Yang. Semua orang menahan nafas setelah melihat keadaan duniawinya, bahkan para leluhur pun memasang ekspresi tegas. Tidak sembarang orang bisa melakukan perbuatan ini. Bahkan seorang master yang mampu melakukan ini tidak akan berani melakukannya, terutama yang lebih tua. Suatu hari lebih berharga daripada yang sebelumnya di mata mereka. Namun, Xiaocen sebenarnya menyianyikan satu abad kehidupan, manuver yang cukup berani. Yang muda tidak akan terlalu peduli tetapi bagi leluhur ini, seabad adalah waktu yang lama. Namun demikian, Xiaocen mampu melakukannya karena penguasaan alkimia. Dia punya cara lain untuk memperpanjang hidupnya, tidak seperti orang lain. Keahliannya membuat pil akan mengisi kembali abad yang hilang, sesuatu yang hanya bisa dia lakukan di sini. Baiklah, ayo pergi, Brother Feng. Grenwar bukan orang yang meremehkan musuhnya dan melonjak ke langit. Waktunya bertempur. Xiaocen berteriak dan melompat juga. Dentang. Kuali di depannya menjadi raksasa dan berlari menuju Grenwar seperti gunung. Ayo. Grenwar menggunakan palu dengan cahaya berbintang. Boom. Itu menghancurkan kehampaan sambil menghancurkan ke arah Kuali. Bahkan bintang-bintang terpesona oleh serangan ini. Kedua harta itu bertabrakan dengan bunga api yang beterbangan setiap percikan bisa berbaur ruang. Krumble, keduanya menjadi lebih liar saat pertempuran berlangsung, terutama Xiaocen. Dia jelas-jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan namun dia tumbuh lebih ganas dengan kekuatan yang lebih besar. Pria itu lebih tua dari Grenwar sehingga vitalitasnya harus dikeluarkan seiring berjalannya waktu. Namun, logika ini sama sekali tidak berlaku baginya, hanya untuk Grenwar. Alkimia Dao tak tertandinginya memberinya kemampuan ini. Meskipun kultifasinya lebih lemah, ia memiliki banyak cara untuk mengisi kembali vitalitasnya selama pertempuran, atau bahkan menyembuhkan cedera dalam sekejap mata. Dao Alkimia berfungsi sebagai alat pendukung yang bagus untuk pertempuran. Kerumunan tergerak oleh adegan ini di antara bintang-bintang. Ini adalah dua leluhur besar dari sistem mereka tetapi mereka berjuang sampai mati sekarang. Beberapa juga memperhatikan sesuatu yang lain. Selama ini, orang beranggapan bahwa ketika seorang jenius terganggu dengan Alkimia, itu akan sangat mempengaruhi kultifasi mereka. Tentu saja, gagasan ini akurat. Bakat Xiao Chen tidak selalu kalah dengan Grenwar tetapi dia menghabiskan lebih banyak waktu membuat pil sehingga kultifasinya terseret ke belakang. Namun, Dao Alkimia tiada taranya memungkinkan dia untuk melakukan pertarungan nyata dalam kasus ini. Dia masih bertahan, tetapi jika ini terus berlanjut, kurangnya vitalitas Grenwar akan menjadi kejamahadewanya. Apakah kamu akan bunuh diri atau haruskah aku melakukannya? Likie melihat dan bertanya pada Kaisar yang kekal kembali ke tanah. Kaisar terkejut dan mengambil satu langkah ke belakang lalu berteriak berat, ini belum berakhir. Sangat di mataku, kematianmu sudah pasti saat ini. Likie tersenyum sambil menggosok tinjunya. Kaisar terhuyung mundur, menyadari bahwa dia bukan tandingan Likie. Dia terpaksa mengambil keong dan meniupnya. Uuu suara itu bergema di Alchemihat. Itu bertemu dengan beberapa tanduk keong yang meraung ke belakang. Beberapa gunung menyala dengan suara kavaleri. Silver Dragon Legion langsung muncul dengan sandera dari berbagai sekte. Ini suster Senior Du dan yang lainnya. Sao Yao dan Yalan terkejut setelah melihat anggota sekte mereka di penjara. Senior Paman Bai. Yang lain melihat sandera juga. Tuan, seorang ahli berteriak. Ini adalah sandera yang diambil oleh Everlasting satu hari sebelumnya. Adegan menjadi kacau banyak loyalis menjadi cemas karena teman dekat dan senior mereka ditahan. Belum terlambat bagimu untuk menyerah, Kaisar berbicara dengan ekspresi bengkok. Oh dan jika aku menolak Likie tertawa kecil. Jika kamu tidak menyerah, maka mereka semua akan mati bersamamu. Kaisar mencibir banyak murid dari Longevity Valley berkonspirasi dengan Bida untuk merebut kekuasaan dari sekte mereka sendiri. Hari ini, kita akan membersihkan kutu ini sebagai pengganti lembah. Everlasting berencana menggunakan sandera ini untuk menekan para loyalis agar tunduk. Mereka tidak berharap perlu menggunakannya secepat ini. Taktik pemerasan ini memenangkan penghinaan dan penghinaan dari orang banyak. Sayangnya, itu berhasil para loyalis memalingkan pandangan mereka ke arah Likie. Mereka membutuhkannya untuk membuat keputusan pada saat genting ini karena dia adalah wakil Longevity Valley. Jika kamu tidak menyerah sekarang, aku akan memenggal kepala mereka dan berkeliaran di puncak ini, membiarkan keturunan mereka tahu hasil dari pengkhianat, yang akan dicerca selama berabad-abad. Teriak Kaisar. Fokusnya adalah pada Likie sekarang. Tindakan ini memalukan tetapi juga cukup efektif. Jika dia tidak menyelamatkan sandera-sandera ini, maka terlepas dari apakah dia seorang bidat atau bukan, orang-orang masih akan mengutuknya karena hal itu di kemudian hari. Terlebih lagi, tanpa berusaha, para loyalis ini mungkin menyerah kepada kekal. Namun demikian, kebobolan sekarang juga akan menjadi kekalahan bagi Longevity Valley. Kedua pilihan itu mengerikan, meninggalkannya di tempat yang sulit. Semua orang ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Itu terkait dengan kehidupannya sendiri dan keberhasilan Longevity Valley. Sepertinya aku harus menyerah kalau begitu Likie berkata sambil tersenyum. Itu benar, dan mereka semua juga. Kaisar menunjuk ke arah Van Miaozen dan jika ada orang lain yang berani menentang kita, kita akan membunuh mereka dan semua sandera. Kita tidak bisa menyerah, Yalan mengangkat suaranya pada Likie, takut kalau dia akan menyerah. Lalu aku akan membunuh semua sandera terlebih dahulu dan kemudian seluruh kelompokmu. Kaisar menegaskan dengan agresif. Likie menatap Kaisar dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa berapa umurmu apakah ada masalah dengan otak kamu saat tumbuh dewasa untuk menggunakan ancaman serendah itu tanpa merasa malu. Seluruh kerajaanmu pasti sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Kamu, Kaisar kembali memerah dan berteriak. Aku akan menghitung sampai 10. Jika kamu tidak menyerah, maka aku akan memberikan perintah untuk membunuh semua pengkhianat. 1, 2, 3, Kaisar segera menghitung, tidak memberinya waktu untuk berpikir. Para loyalis yang memiliki teman yang ditawan menjadi semakin khawatir hati mereka tergantung pada seutas benang. Tidak perlu menghitung, aku akan memberikan skema bodoh kamu jawaban sekarang. Likie dengan lembut melambaikan tangannya dan menyela Kaisar. Mati untuk semua. Dengan deklarasi ini, cahaya hijau memancarkan seolah-olah cabang tumbuh dari tubuhnya. Dia dipenuhi dengan energi kehidupan. Dengan suara gemerisik, akar tua muncul entah dari mana, tidak ada bedanya dengan batang besi atau ular dan kalajengking yang siap memberikan pukulan fatal. Akar ini tajam dan memiliki kecepatan yang luar biasa, mampu menembus semua armor. Ah! Ceritan muncul. Akar-akar ini langsung menusuk tenggorokan para prajurit yang menangkap para sandera. Tangisan kesedihan mereka memenuhi gunung-gunung. Tetesan darah menetes ke bawah dan dicat daunnya merah. Warna-warna kontras menjadi lebih mempesona dan indah. Akar-akarnya bertindak seperti tusuk sate dan menyeret tubuh dengan leher ke atas. Tidak ada yang melihat bagaimana Likie melakukannya tetapi dia berhasil membunuh semua penculiknya. Asal-usul akar juga menghindarinya. Likie masih disinggah sananya dan dengan santai berkata sangat lemah, bertarung melawan musuh setinggi ini sangat membosankan, tidak perlu bagiku untuk melakukan apapun dan pembantaian masih akan terjadi. Cobalah sedikit lebih keras sekarang, mainkan kartu asli kamu, atau kudeta ini benar-benar lelucon. Kaisar ketakutan dan menunduk memandangi kakinya sendiri, takut hal yang sama akan terjadi padanya. Dentang, semua master dari legion mengelilinginya untuk perlindungan. Likie meletakkan kakinya di atas meja batu dan dengan malas bersandar disinggah sananya jika hanya ini yang bisa dikerahkan kerajaanmu, maka besiaplah untuk mati. Oh, Kaisar meniup tanduk keongnya lagi. Bergemuruh, sosok besar turun dari langit dan berbaris di hadapan Kaisar seperti gunung yang tidak bisa dilewati. Itu baju besi, tiga kali lebih besar dari pria normal. Jika bukan karena sepasang mata yang bergerak di soket helm, orang akan benar-benar berpikir bahwa mereka adalah pria besi yang tidak hidup. Simbol legion naga perak diukir di depan dada mereka, tetapi baju besi mereka memiliki cahaya kemasan. Tampaknya status mereka jauh lebih tinggi. Seseorang menghitung total 36 pria. 36 penguasa naga. Kekuatan terkuat dari naga perak. Seorang master sekte mengambil napas dalam-dalam. Mereka bisa menangani apa saja. Nenek moyang klan lain menjadi khawatir. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari naga perak hanya 36 patung saja yang sebanding dengan sisa legion. Mereka sudah ada sejak berdirinya legion. Masing-masing setidaknya adalah dewa sejati, beberapa juga ascenders. Selain itu, baju besi mereka adalah harta yang luar biasa. Upaya gabungan mereka bisa menyapu banyak sekte dan kerajaan di panjang umur. Ini adalah pilar pertahanan Everlasting. Semua ada di sini sekarang. Seorang leluhur terkejut. Sepertinya Everlasting habis-habisan untuk upaya merebut ini. Rumbel. Mereka melangkah maju dengan tertib. Tampaknya mampu menghancurkan altar. Setiap langkah menginjak jantung para penonton dan merenggut napas mereka. Berat, mati sekarang. Salah satu penguasa naga menyatakan tanpa emosi dengan suara tua. Hem, apa yang harus dilakukan sekarang aku memiliki terlalu banyak teknik. Tidak yakin apa yang harus digunakan untuk membunuh kalian semua. Lagi pula, aku orang yang bergaya, harus melakukannya dengan benar. Dengan itu, ia mengetuk singgah sananya dalam perenungan sebelum memberikan pesanan gadis-gadis kecil, Buatkan aku teh yang enak, aku perlu memikirkan metode yang anggun untuk mengubah Everlasting menjadi abu. Membunuh jutaan permintaan jadi karena ini adalah seni. Aku harus melakukan yang terbaik untuk menghargainya. Ketiga saudari itu segera menyiapkan api di samping tahta untuk membuatkan teh untuknya. Orang-orang mengira lelaki itu gila, bertingkah santai di momen kunci ini. Mati, salah satu dari 36 penguasa tidak tahan dengan ini dan bergegas maju. Berdaulat ini saja masih menyebabkan kerusakan pada tanah altar dengan setiap langkah berat karena baju besi besar. Ini tidak menghalangi kecepatannya sama sekali, masih cukup gesit meskipun bingkai rumit. Pelaf, lebih banyak akar yang sekeras baja menembus tanah dan membentuk dinding tebal, tidak jauh berbeda dengan yang terbuat dari logam ilahi. Boom! Soverein membawa kekuatan yang menggerakkan dunia dan menghantam dinding, gagal melakukan kerusakan. Dinding itu tampak perkasa tetapi karena benturan, ia menjadi fleksibel seperti karet. Setelah Sultan masuk, ia ditembak terbang seperti meteor. Ledakan, ledakan, boom! Dia meletakkan kakinya di tanah tetapi masih berjalan cukup jauh sebelum berhenti. Kerumunan masih hilang pada asal usul akar yang keluar dari tanah. Mereka tampak cukup tua beberapa memiliki gonggongan yang keras dalam bentuk sisik naga. Soverein ini tidak menyerah dan berteriak hancurkan. Dia mengeluarkan pedang tajam dengan kilau seputih salju sebelum melompat lagi untuk menyerang dinding. Dinding ini tiba-tiba terpisah ketika akarnya bergerak seperti naga meninggalkan sarang mereka untuk menyerang. Salju yang menutupi seribu gunung. Dia berteriak dan melepaskan energi yang menyerupai jumlah kepingan salju yang tak berujung. Banyak akar yang dipotong tetapi keluar bahkan lebih keras dengan gonggongan lebih tebal dari tanah, lebih keras dari logam terkuat. Mereka berhasil menghentikan pedang dengan kerusakan minimal, hanya beberapa bekas yang tersisa di kulit kayu mereka. Situasi menjadi lebih buruk bagi kedaulatan ini karena lebih banyak akar muncul untuk mengelilinginya. Dia tidak bisa berbuat banyak melawan jumlah semata-mata yang datang dari semua sisi. Tidak cukup kuat, jika kamu seorang abadi, hanya satu tebasan saja sudah cukup untuk memotongnya. Gadis-gadis itu selesai membuat teh sekarang. Likie menyeruput teh dengan aroma yang melekat sambil menonton penguasa yang berjuang hati-hati dari belakang, di bawahmu sekarang. Sebelum dia bisa selesai, akar yang kuat melingkar di sekitar kaki sultan. Dia menjadi tidak bisa bergerak sehingga semakin banyak akar menimpa dirinya, ingin menjebaknya. Aktifkan, dia mencoba memotong akarnya tetapi mereka menjadi tangan raksasa dan membaliknya. Selanjutnya, tangan itu mengangkatnya dan mulai menghancurkannya berulang kali ke tanah. Kerumunan itu secara alami terkejut. Ini adalah Soverein Naga, Pilar Everlasting. Dia langsung kehilangan dan Likie belum melakukan apapun sejauh ini. Sai, aku bilang untuk berhati-hati, terlalu lemah meskipun sudah begitu tua. Likie menggelengkan kepalanya dan mengejek pilar kerajaanmu ini sudah lapuk. Ekspresi sultan menjadi jelek ketika dia berteriak binatang kecil, aku akan membunuhmu. Boom, akar membentuk kepalan tangan sekarang dan meninju wajahnya, menyebabkan helm untuk menyerah. Pria di dalam batuk darah. Pergi, para penguasa lainnya langsung bergegas maju dan bergabung dengan keributan. Rumbel, seluruh altar bergetar dari langkah mereka. Beberapa penonton menjadi bingung oleh suara gemuruh. Sayangnya, lebih banyak akar keluar dari tanah untuk menghentikan penyerbuan. Mereka menari-nari seperti ular gila dan menjebak kelompok itu seperti lautan sebelum memulai serangan. Adegan aneh ini membuat semua orang malas. Orang-orang tidak tahu bagaimana tanah memiliki banyak akar. Seolah-olah setiap rut dari Alcemihat ada di sini untuk membunuh para penguasa. Para penguasa mulai berperang melawan pasang surut kayu. Jumlah yang tak ada habisnya membuat perlawanan sia-sia. Tidak ada akhir yang terlihat. Kekuatan terkuat everlasting ini sangat tidak menguntungkan melawan Likie. Kata-kata tidak dapat menggambarkan betapa menyedihkannya hal ini. Likie minum lebih banyak teh sambil duduk secara informal di singgah sananya, bertindak seolah-olah dia di atas segalanya. Ketiga gadis itu jauh lebih santai sekarang, menawarkan teh dan buah-buahan yang terbaik dari layanan mereka. Seolah-olah mereka tidak perlu khawatir tentang kudeta ini. Hanya Likie saja yang bisa mengurus everlasting. Gabungkan. Ketika situasinya semakin mengerikan, ketiga puluh penguasa menderu dan berjuang untuk mencapai tempat yang sama. Bas, armor dada mereka memuntahkan sinar yang cemerlang, murni dan terlalu terang. Setelah diperiksa lebih dekat, orang-orang menemukan batu asli yang diukir di pelat depan. Batu-batu ini mengisi mereka dengan energi sejati yang paling murni, mengaktifkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Armor ini menggunakan energi para penanam dan batu-batu sejati untuk memaksimalkan kekuatan mereka. Boom! 36 sinar cahaya menjadi lebih besar dengan kekuatan jutaan bintang yang meledak di kedalaman ruang. Banyak akar yang dibakar di manapun balok disapu, rapuh seperti cabang kering. Tidak ada yang bisa menghentikan sinar ini. Tidak butuh waktu lama sebelum samudera akar dihancurkan, meninggalkan potongan-potongan yang rusak di mana-mana. Tentu saja, banyak yang menjadi abu juga. Boom! 36 penguasa akhirnya berhasil keluar. Langkah mereka sekali lagi menanamkan rasa takut kekerumunan setelah menunjukkan kekuatan besar mereka. 36 penguasa berdiri di depan Likie, penuh niat membunuh. Piring baju zirah mereka menyilaukan, membuat mereka tampak seperti dewa dari atas. Orang-orang tak terkendali merasakan rasa hormat dan ketakutan. Junior, bagaimana kamu ingin mati salah satu dari mereka dengan dingin mengucapkan, siap untuk membunuh? Yah, itu adalah pilar Everlasting karena suatu alasan. Seorang leluhur bergumam. Kekuatan makhluk ini memang bisa menghancurkan banyak sekte dalam sistem. Plus, Everlasting memiliki lebih banyak kartu as juga. Tidak heran mengapa mereka berani mencoba dan mengambil alih. Likie melanjutkan dengan postur malasnya, Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Membunuhku dengan keterampilan yang sangat sedikit. Aku punya ribuan cara untuk membunuh kalian semua tanpa mengangkat jari. Baiklah, lihat. Bicara tentang membunuhku setelah selamat dari ini. Karena itu, portal baru yang menghubungkan ke dunia yang berbeda tampaknya dibuka di atasnya. Di dalamnya ada pohon tua yang tak tertandingi yang telah bertahan dalam ujian waktu. Itu tampak jauh dari dunia ini sehingga orang hanya bisa melihat garis samar. Namun demikian, itu memancarkan sejumlah besar energi kehidupan, menembus seluruh alcemihat. Semua orang merasa bahwa udara telah segar dan tidak bisa menahan nafas. Kelelahan mereka hilang dan digantikan oleh rasa relaksasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa itu seseorang bergumam takjub? Itu pohon ilahi dari pemetikan ramuan. Dan legenda itu benar seorang leluhur bertanya-tanya. Rumor mengatakan bahwa pohon seperti itu ada pada pemetikan ramuan tetapi tidak pernah terlihat sebelumnya. Jadi sekarang, pohon ini muncul di atas Likie membuat orang mengingat kisah itu. Russell, lebih banyak akar tua keluar dari tanah dan memblokir 36 penguasa. Hanya cabang-cabang busuk, tidak bisa mencapai puncak, One Dragon Sovereign berkata dengan jijik. Namun, semua akar bersatu untuk membentuk sosok besar kedaulatan memucat dibandingkan. Itu benar-benar sebuah gunung dengan awan melayang di bahunya. Masih hanya cabang-cabang busuk. 36 penguasa tidak peduli. Begitukah portal di atas Likie terbang dan melayang di belakang raksasa kayu. Pohon yang pingsan menjadi besar juga seolah-olah itu adalah langit dengan daun hijau yang melindungi raksasa ini. Lautan kehidupan yang agung dari pohon itu mengalir dan membuat masing-masing akar sangat tangguh, kembali ke saat itu adalah yang terkuat. Kulit menjadi sekuat sisik naga, tidak mungkin ditembus. Raksasa kayu ini sepertinya hidup kembali dan dipenuhi kekuatan. Hanya satu gelombang saja yang bisa menerbangkan langit dan bumi. Orang tidak lagi melihat perpaduan kayu tetapi makhluk hidup dengan kekuatan besar. Perlombaan kayu dewa tidak akan terlihat berbeda dari ini. Perubahan besar ini membuat orang-orang menarik napas panjang. Makhluk ini terbuat dari cabang-cabang tua telah menjadi ilahi. Pohon itu memberikan kehidupan dan kekuatannya. Seorang leluhur dapat mengetahui apa yang sedang terjadi luar biasa, mampu mengubah sesuatu yang biasa menjadi sihir. Unteteret sendiri melirik ke puncak lalu ke portal dan pohon. Dia tahu lebih banyak dibandingkan orang lain sehingga dia menyadari portal ini. Hancurkan, para penguasa tidak ingin memberi raksasa ini peluang dan menyerang. Mereka sadar bahwa itu hanya akan tumbuh lebih kuat, dan dengan waktu yang cukup, itu akan menjadi dewa. Boom! Dada mereka mencurahkan sinar lagi untuk membentuk pilar cahaya dengan kekuatan penghancur dunia. Itu menembak ke arah raksasa kayu, ingin menghancurkannya dalam sekali jalan. Namun, raksasa itu membalik telapak tangannya dan perisai kayu muncul. Itu mendarat di depan dan bertindak sebagai tembok besar yang membentang di seluruh area. Tidak ada yang bisa melampaui tingginya. Boom! Pilar cahaya dengan gila menyerang perisai. Beberapa lapisan dibakar. Sayangnya, itu terlalu tebal. Jumlah waktu yang tidak masuk akal akan dibutuhkan untuk penetrasi penuh. Wosh! Raksasa itu tidak mau dan membanting tangannya yang lain pada 36 penguasa seolah-olah itu adalah palu. Awasi! Para penguasa tidak mencoba untuk memblokirnya dan malah terbang. Tangan kayu dalam bentuk palu mengguncang dunia. Banyak penguasa yang gemetaran karena gelombang kejut. Karena retret mereka, pilar cahaya gabungan mereka menghilang segera. Raksasa mengambil keuntungan dari ini dan menggunakan perisainya untuk menyapu daerah itu, menerbangkan semua awan dan angin. Boom! Tidak ada tempat untuk lari sekarang sehingga para penguasa meraung dan menggunakan serangan terbaik mereka. Satu mengeluarkan pagoda besar, yang lain pedang, dan beberapa lagi mengandalkan baju besi mereka. Kayu yang terkelupas terbang kemana-mana. Perisai itu mengalami kerusakan tetapi terlalu besar untuk masalah. Selain itu, pohon tua itu masih menyediakannya dengan kekuatan hidup. Tidak butuh waktu lama sebelum tempat-tempat yang rusak itu tumbuh lagi menjadi sempurna. Sebagai akibatnya, penguasa tidak dapat menghancurkan perisai. Raksasa menambahkan palu ke dalam campuran. Perisai dan palu meninggalkan penguasa di tempat yang sulit dan harus mundur terus-menerus. Kerumunan itu terdiam. Penguasa ini pergi abis-habisan dan masih tidak bisa mengalahkan raksasa kayu ini. Mereka terlihat sangat compang kemping dan dipukuli saat ini sambil merasakan kemarahan dan ketidakberdayaan. Makhluk-makhluk ini telah menyapu sistem sebelumnya, sama sekali tidak terkalahkan. Hari ini, satu raksasa benar-benar menundukkan mereka, membuatnya tampak seperti pertarungan yang tidak adil. Ini terlalu memalukan. Boom! Raksasa itu menggunakan perisainya dengan ganas, menciptakan badai di belakangnya. Para penguasa diterbangkan sambil muntah darah. Sangat lemah. Likie mengejek lagi sambil minum teh dan menikmati pijatan dari Van Miaozen seperti seorang kaisar. Dia tampak riang namun tiran. Ini adalah pilar kerajaanmu ayo sekarang, lakukan yang terbaik atau kamu tidak akan memiliki kesempatan segera. Dapatkan Eternals untuk datang sebagai bala bantuan, jangan membuat ejekan kudeta kamu, lanjutnya. Kata-kata dominan dan menghina seperti itu membuatnya tampak seperti dia tidak takut pada siapapun di Myriad Lineage. Itu tentu mempengaruhi kerumunan, menyebabkan mereka menahan nafas. Biasanya, junior yang berkomentar seperti ini akan sangat menyebalkan, terutama jika mereka memiliki sikap seperti Likie. Sayangnya, tidak ada yang menganggapnya tidak masuk akal atau sombong. Sikapnya tampaknya tepat mengingat keadaan saat ini. Boom! Raksasa itu membanting palu dan perisai bersama-sama, tampak seperti gladiator yang ganas, siap untuk menjadi liar pada saat tertentu. Itu menunjuk palu ke arah penguasa. Itu tidak berbicara tetapi postur ini menceritakan kisah itu, penghinaan total terhadap musuh-musuhnya. Pertunjukan ini membuat marah para penguasa karena mereka jarang mengalami jenis penghinaan sebelumnya. Apalagi itu berasal dari boneka mati yang terbuat dari ranting. Dada mereka hampir meledak karena marah darah mengocok dan hampir mencapai tenggorokan. Formasi, Silver Dragon Fusion. Para penguasa berteriak dan mengangkat senjata mereka. Vitalitas dan energi sejati mereka melonjak seperti badai, menyerang daerah itu. Boom! Di bawah komando mereka, semua anggota Silver Dragon melepaskan energi sejati mereka sambil juga mengarahkan senjata mereka ke langit. Tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan mereka berkumpul bersama. Dalam sekejap mata, formasi muncul di bawah kaki dan kepala mereka. Formasi-formasi ini kemudian langsung bergabung bersama sementara para anggota berputar-putar di sekitar penguasa. Armor anggota kemudian berubah menjadi komponen kecil. Bunyi berderang, bunyi berderang, kleng. Bagian-bagian ini datang bersama dengan armor 36 penguasa di pusat. Akhirnya, makhluk besar yang terbuat dari logam muncul, tidak lebih kecil dari raksasa kayu itu sama sekali. Bahkan, itu satu kepala lebih tinggi. Awan berada di dekat pinggangnya. Lambungnya seputih salju dengan kilau kemasan. Tampaknya terbuat dari perak dengan sen maha dewa emas. Lebih mengejutkan, gambar naga perak melingkar di sekitarnya, hampir mengambil bentuk fisik. Raur, logam itu meraung, hampir terdengar seperti naga. Silver Dragon carapes. Bahkan Ascender berteriak dengan takjub. Langkah terakhir mereka, nenek moyang lainnya tersentak. Sekarang itu lebih menarik. Likie terkeke jadi zaman itu telah mencapai dunia ini juga, meninggalkan seni tertinggi ini di belakang. Tidak ada yang benar-benar mengerti komentarnya, bahkan leluhur kekal. Baju besi ini adalah langkah pamungkas dari Legion. Rumor mengatakan bahwa pencipta Everlasting telah menemukan belalai kuno yang penuh manual. Dari itu, dia datang dengan metode rahasia untuk membuat baju besi untuk anggota Silver Dragon. Bila perlu, potongan baju besi ini bisa bergabung bersama. Mereka hanya bagian dari makhluk raksasa ini. Tentu saja, bahkan pencipta Everlasting tidak tahu bahwa ini adalah seni dari zaman ke-9 dari dunia ke-9 dan ke-10. Dia hanya tahu minimal seni ini. Namun demikian, logam yang dibuat darinya masih cukup kuat. Bunuh. Makhluk itu langsung diserang. Langkah pertamanya menghancurkan kekosongan. Rah, raksasa kayu itu juga meraung kembali dan bergegas maju untuk menghadapinya secara langsung. Korban nyata di sini adalah ruang di sekitar mereka. Semuanya hancur dan dunia menjadi tidak stabil. Orang-orang mulai pusing dan mual. Logam yang menghancurkan perisai, menghasilkan dampak keras yang bisa menghancurkan gendang telinga. Krek, garis retak yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai kayu sebelum runtuh sepenuhnya. Caparace ini jelas lebih kuat dari 36 penguasa saja sebelumnya. Bam! Raksasa kayu itu membalas dengan pukulan palu tetapi logam yang tidak berusaha menghindar sehingga punggungnya dipukul. Sebagai gantinya, itu memprioritaskan pelanggaran, meninju dada raksasa kayu dengan kedua tangan. Pukulan ganda ini bisa melintasi dunia. Pukulan gagal karena raksasa kayu telah menciptakan perisai kayu lain. Perisai ini juga ditembus tetapi itu telah melayani tujuannya. Pohon yang memberdayakan raksasa memungkinkannya untuk membuat kembali perisai lain dalam waktu singkat. Krumble! Kedua raksasa tidak menahan diri. Pertarungan mereka menyebabkan dunia menjadi gelap dengan serpihan dan cabang terbang kemana-mana. Karapas memiliki keuntungan besar karena lambungnya yang keras. Itu menghancurkan perisai beberapa kali dan bahkan menabrak dada raksasa kayu itu sekali. Sayangnya, itu masih sia-sia. Perisai baru dapat dengan mudah dibentuk dan dada yang rusak bisa ditutup kembali. Raksasa kayu itu tidak bisa dibunuh selama pohon itu memberinya energi kehidupan. Ini menakutkan para pendukung everlasting. Hanya Likie saja sudah cukup untuk menekan legion naga perak. Perlu diingat bahwa belum ada leluhur dari Longevity Valley yang muncul. Sebenarnya, agar benar-benar akurat, Likie tidak melakukan apa-apa sama sekali. Jika dia secara pribadi bergabung, bukankah dia akan mendominasi pertempuran ini sepenuhnya? Dengan demikian, mereka merasa menyesal memilih pihak yang terlalu dini. Upaya kudeta dari everlasting ini tidak terlihat terlalu menguntungkan. Mereka berpikir bahwa abadi akan cukup kuat untuk mengalahkan lembah, tetapi Vesbrother yang jahat ini membuktikan sebaliknya. Perwakilan dari sistem lain menyaksikan dengan tenang. Pria dari pengadilan gila ini mengerikan. Dia memiliki begitu banyak teknik yang aneh dan menyusahkan. Mereka juga kecewa karena Likie tidak melakukan apa-apa. Ini membuat mereka tidak dapat mengukur kekuatan sejatinya. Hal paling menakutkan untuk sistem ini adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami musuh mereka. Sai, kebodohan dari atas ke bawah, mencoba kudeta dengan kekuatan yang sangat kecil dan kurang bijaksana. Hanya sekelompok semut yang mencoba mengguncang pohon, atau fondasi seluruh sistem. Likie memperhatikan dan berkomentar ketika kedua raksasa itu berkelahi. Dia sekarang meletakkan kepalanya di pangkuan Yalan sementara Miao Zen mengupas sejenis anggur yang menyerupai permata untuk memberinya makan. Sementara itu, Sao Yao fokus pada menyeduh teh dan membuat makanan penutup. Penguasa alam semesta yang tidak sopan apalagi yang bisa diminta dalam hidup. Para penonton tidak memiliki kata-kata untuk menggambarkan emosi mereka, terutama yang muda yang naksir gadis-gadis itu. Ini adalah tiga wanita lembah panjang umur begitu banyak yang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan mereka. Tapi sekarang, ketiganya sedang menunggu Likie, sesuatu yang hanya ada dalam fantasi. Tidak ada yang berani membalas. Ada kepercayaan umum bahwa Longeviti Vali telah menurun dan menjadi lebih lemah daripada Everlasting. Sekarang, murid pertama yang jahat ini melakukan apapun yang dia inginkan dengan legion naga perak. Krumble, kedua raksasa terus menghukum langit, menyebabkan matahari dan bulan kehilangan cahaya mereka. Raksasa kayu itu rusak di banyak tempat tetapi kekuatan hidupnya masih kuat. Semakin lama pertarungan, semakin sengit jadinya. Di sisi lain, logam yang berada di atas tangan menunjukkan kelelahan dalam energi sejati. Lagi pula, karapas terdiri dari vitalitas para prajurit. Batu-batu sejati yang terukir di armor mereka menyalurkan energi mereka. Setelah beberapa saat, mereka akan menguras tidak seperti raksasa kayu di bawah perlindungan pohon ilahi. Aktifkan, legion naga perak harus berusaha sekuat tenaga. Raungan mereka bergema melintasi pegunungan. Kembali di puncak di Istana Everlasting, sebuah platform besar muncul. Dalam sekejap mata, cahaya yang tak terbatas menumpuk, bahkan lebih terang dari bintang-bintang di atas. Itu menyerupai berlian paling bercahaya di dunia, menerangi semua sistem umur panjang. Itu menembakkan denyut nadi melintasi dunia, sepanjang jalan dari Everlasting ke Alchemy Hut, dan mendarat di cara pes logam. Sebuah portal kecil muncul di belakang karapas dengan pusaran dalam. Itu menerima arus berdenyut. Semuanya meledak dengan kekuatan yang bergema di seluruh dunia. Halo lingkaran megah mulai berdenyut, memulai perubahan 3.000 dunia. Singkatnya, makhluk logam ini baru saja menjadi 10 kali lebih kuat. Apa itu para penonton berpaling ke arah Everlasting, sumber denyut nadi? Platform terang di puncak itu terlalu jauh untuk dilihat. Dewa sejati perlu menggunakan tatapan surgawi mereka dan melihat altar yang diukir dengan banyak batu sejati. Itu besar dalam ukuran dan tampak seperti pot dengan batu asli di tingkat dewa sejati dan ke atas beberapa bahkan ada di tingkat ascender dan abadi. Energi dari mereka berkumpul pada satu titik sebelum formasi terkondensasi menjadi arus yang berdenyut. Denyut nadi ini menyebar ke seluruh dunia untuk mencapai karapas, memberdayakannya dengan sumber baru. Luar biasa! Ekspresi satu leluhur klan berubah selama Silver Dragon Legion masih dalam sistem umur panjang, denyut nadi ini akan dapat memicu itu tanpa henti. Tidak heran mengapa pasukan ini begitu kuat. Kekayaan dan sumber daya seperti itu jauh lebih kaya daripada banyak sekte lainnya. Seorang dewa sejati berseru setelah melihat altar yang mewah. Kekal memang makmur setelah banyak generasi menjual barang-barang alkimia. Turunkan! Karapas menderu dan menjadi hiruk pikuk saat merobek tangan raksasa kayu. Bam! 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 peningkatan kekuatan dalam kondisi mengamuk ini membanjiri raksasa kayu. Terlepas dari regenerasinya yang luar biasa, tingkat kehancurannya bahkan lebih besar. Beberapa bagian terus dihancurkan sebelum mereka bisa kembali bersama. Akhirnya, karapas telah meraih kemenangan dan menghabisi raksasa kayu, tontonan yang luar biasa. Ruang di belakang raksasa itu runtuh juga. Pohon itu menghilang seolah-olah itu hanya ilusi. Sialan! Sangat ganas! Para pendukung Everlasting berteriak, akhirnya merasa lega pada perkembangan ini. Memang kuat. Itu sebabnya mereka bisa mengalahkan begitu banyak sekte lain. Bahkan vaksi loyalis harus mengakui. Berat! Merangkak ke sini dan terima kematianmu. Karapaks yang angkuh menatap Likie seolah-olah dia adalah semut. Semua mata tertuju pada Likie untuk melihat bagaimana dia akan menjawab ejekan itu. Bahkan, Everlasting terasa jauh lebih baik. Mereka akhirnya membawanya kembali. Apakah dia punya sesuatu yang lain? Para loyalis menjadi khawatir karena karapas ini sangat kuat di negara mengamuk ini. Huff! Everlasting tidak terduga. Ini hanya pemanasan, perlawanan itu sia-sia dan bunuh diri. Seorang ahli di pihak Everlasting mencibir. Komentarnya adalah untuk mendorong dirinya sendiri sambil bersorak pada Everlasting. Bagaimanapun, mereka telah memilih kekal dan tidak ada jalan untuk kembali. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah berdoa untuk kemenangannya. Kalau tidak, nasib mereka akan sangat suram di masa depan. Dalam hal kekalahan, tidak hanya Everlasting akan dihancurkan, pengkhianat seperti mereka juga tidak akan jauh lebih baik. Oh begitu sombong sekarang. Likie sama sekali tidak peduli seperti gelandangan yang kelihatan murung, yang akhirnya menghasilkan uang, ingin pamer di depan semua orang. Baiklah, selamat, aku yakin bahwa putaran itu tidak mudah untuk kerajaan kamu. Ini akan menjadi topik yang bagus untuk dibanggakan. Karapas perlahan turun sebelum akhirnya mendarat di altar. Itu berdiri di sana dengan ekspresi suram, atau setidaknya itu memancarkan udara pada wajahnya yang tanpa emosi dan logam. Belum terlambat untuk menyerah sekarang atau kamu akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Seorang naga berdaulat berbicara dari dalam karapas hari ini, Everlast tidak hanya akan membunuhmu tetapi juga menginjak-injak Longevitifali. Mereka tidak lagi berusaha menyembunyikan niat mereka. Pada awalnya, ada justifikasi tentang memusnahkan faksi sesat. Ini bukan lagi masalahnya. Begitu berani, akhirnya mengungkapkan niatmu yang sebenarnya. Likie bertepuk tangan dan berkata, keluar dan mati. Karapas berulang. Likie tersenyum pada tantangan dan berkata sepertinya aku tidak punya pilihan lain, didorong ke tepi. Itu benar, tanggal ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu. Kata Carapes. Likie tidak peduli sama sekali dan tersenyum pada Fan Miaozen gadis kecil, katakan padaku, menurutmu berapa banyak gerakan yang menurutku akan diperlukan untuk menjatuhkannya. Miaozen mengerjab dan dengan cibiran menyeringai maaf prediksi aku yang berani, tetapi mengingat kemampuan kamu yang tak terkalahkan, aku percaya itu akan ada sekitar 10 gerakan. Ekspresi Carapes menjadi hitam. Tentu saja, fusi ini sudah kuat di atas diberdayakan oleh arus berdenyut everlasting. Jadi sekarang, ramalannya tentang 10 gerakan benar-benar menghina. 10 bergerak Likie tertawa. Apakah aku salah? Apakah kamu mengatakan kepada aku bahwa kamu bisa mengalahkannya dalam 5 gerakan? Jangan membuatku takut sekarang. Miaozen mengangkat alisnya sambil meletakkan tangannya di dada montok, bertindak cukup terkejut. Penampilannya ini sangat polos, imut, dan mempesona. Semua pria tidak akan bisa menahan diri dari keinginan untuk melindunginya. Likie menggelengkan kepalanya, 5 gerakan kamu terlalu menganggap boneka itu terbuat dari logam bekas. Itu bukan abadi, tidak bisa mencapai puncak sama sekali. Satu langkah adalah yang kami butuhkan dengan bantuan kekuatan sistem kami. Satu gerakan, belum lagi yang lain, bahkan ketiga gadis itu tersentak setelah mendengar ini dengan mata melebar. Miaozen tahu bahwa Likie tidak terduga, tetapi klaim ini masih sulit dipercaya. Kesulitannya cukup tinggi. Satu langkah, para pendengar juga tidak percaya. Hanya satu langkah untuk menjatuhkan Silver Dragon Carapes dalam kondisi saat ini itu akan menjadi sesuatu yang jauh melebihi abadi yang normal. Bahkan Kaisar sejati tingkat rendah tidak bisa melakukannya. The Untethered juga sedikit mengangkat matanya. Hanya satu langkah itu tidak mungkin. Seorang Kaisar sejati akan membutuhkan 6 istana dan lebih tinggi untuk melakukannya. Perwakilan lain tidak mempercayai Likie, berpikir bahwa dia terlalu bullish. Kamu pikir kamu seorang Kaisar yang tak terkalahkan atau semacamnya seorang ahli dari Everlasting tetap skeptis. Karapes itu sekarang memiliki kekuatan tak terbatas. Bahkan seorang leluhur dari Vaksi Loyalis merasa bahwa kemungkinan itu terlalu rendah. Karapes itu benar-benar bergetar karena amarah setelah mendengar penghinaan total pada pasukan mereka. Junior, jika kamu bisa menjatuhkan kita dengan satu gerakan, aku akan pergi sekarang dan tidak akan pernah mengambil langkah lagi dari Everlasting. Teriak One Dragon Sovereign. Betapa naifnya, berpikir kamu bisa turun dengan mudah. Sayangnya, kalian semua pasti akan dimakamkan di sini. Likie tertawa kecil. Kalau begitu keluar, kami akan hancurkan tulang-tulangmu. Sultan membalas. Baiklah, jika kamu terburu-buru mengunjungi neraka, maka aku akan memenuhi keinginan kamu. Likie mengambil waktu berdiri dan tidak terlihat seperti dia akan bertempur sama sekali. Huh, kenapa tidak ada yang percaya padaku-aku hanya berbicara kebenaran. Likie menggelengkan kepalanya dan meratap. Dia menuruni tangga dan membuka istana nasibnya. Pohon primordial muncul dengan energi primordialnya yang menyelimuti seluruh dunia. Satu buah menyerupai kerucut pinus ada di atasnya, buah dao pertamanya. Apa itu tidak ada yang tahu apa itu karena sistem tiga dewa terdiri dari energi sejati. Sementara itu, Likie telah menciptakan sistem kultivasi yang sama sekali baru. Baiklah, aku akan menunjukkan kepada kalian semua kekalahan dan kekuatan sebenarnya dari sistem panjang umur, katanya. Setelah meninggalkan tahta, dia menuju ke altar. Buah daonya sedikit bergetar dan semua dao di dunia beresonansi dengannya. Seseorang bisa dengan samar mendengar suara dering dari Winchime. Buah dao telah mencakup dao dan bahkan dasar dao umur panjang. Pemahaman dao ini adalah hal yang paling ajaib tentang buah dao. Hanya menanam benih saja bisa menjadi sumber dao. Dia memasuki altar, menyebabkan seluruh tempat menyala. Gunung-gunung adalah yang berikutnya yang menyala, kemudian semua wilayah dipanjang umur. Tidak masalah seberapa murni dan rumit gren dao yang membentuk panjang umur. Mereka berubah menjadi biji untuk buah dao, jauh lebih sederhana daripada hukum dao. Dari kompleksitas hingga kesederhanaan, buah dao menembakkan sinar cahaya ke Likie. Kedalaman tak berujung gren dao mulai terbentuk di dalam Likie, memungkinkan dia untuk memahami seluruh sistem. Apakah dia mengendalikan kekuatan sistem kita orang belum cukup jelas pada tujuannya. Boom! Dia langsung memegang semua rune di Longeviti. Dadanya menjadi gemerlapan seolah-olah sebuah tulisan suci abadi terbuka. Terlalu banyak simbol dan tanda untuk dihitung. Apakah itu kitab umur panjang seorang leluhur bergumam linglung? Alkimia abadi mengandalkan tulisan suci ini untuk menciptakan sistem. Mereka yang dapat memahami misteri tulisan suci akan dapat memahami semua warisan dan pantasnya hukum sistem. Cahaya yang datang dari Likie berbeda dari yang lainnya. Itu milik waktu dan berbagai era, dari masa lalu hingga masa kini, dari masa kini hingga masa depan. Afinitas temporal ini berkumpul di sekelilingnya. Diri fisiknya sekarang menjadi perwujudan waktu. Kekuatan, vitalitas, dan grendaunya dari masa lalu, sekarang, dan masa depan semuanya bergabung bersama pada titik ini. Orang-orang bergidik karena bentuk baru ini telah melampaui segalanya. Hanya satu gelombang tangannya yang bisa memusnahkan para dewa dan kaisar. Longeviti fisik, deunteteret menjadi kaget. Ketiga gadis itu menatap dengan heran setelah mendengar nama ini. Long, Longeviti fisik, rahang leluhur lainnya jatuh ke tanah. Apakah itu benar-benar perwakilan lain meminta konfirmasi? Pasti, unteteret menatap Likie dan memperhatikan sesuatu tapi itu aneh. Mungkin itu adalah penguasaan sumber dao, bukan murni Longeviti fisik. Dia adalah yang paling berpengetahuan di sini, tetapi tidak bisa menunjukkan detail yang tepat. Dia merasa bahwa ini mirip dengan Longeviti fisik tetapi bisa juga dia hanya mengendalikan sumber dao Longeviti. Tubuh apa ini? Seorang junior bertanya kepada leluhurnya. Ini merupakan hukum pahala terbaik dari sistem kami dari nenek moyang. Sudah menjadi kepercayaan umum bahwa hanya dia yang telah berkultivasi dengan sempurna. Siapapun yang mencoba hanya berhasil sampai ke permukaan terbuka. Seni ini bisa dianggap tak terkalahkan. Leluhurnya menjawab dengan ekspresi serius. Silver Dragon Carapes melihat keadaan Lee Kie saat ini dan dengan takut mundur satu langkah. Oh ini disebut Longeviti fisik sedikit kebetulan. Lee Kie tersenyum. Keadaan khusus ini bernama Longeviti fisik, tetapi tidak ada hubungannya dengan Eternal Fisik dari 12 Immortal Fisik. Ini adalah seni yang belum pernah terjadi sebelumnya diciptakan oleh alkimia abadi, juga yang terkuat. Itu mengumpulkan kekuatan berbagai bentuk temporal pengguna, mendorong orang tersebut ke kondisi terkuat mereka. Tidak ada yang berhasil melakukannya sebelumnya, sampai sekarang. Bahkan, dia juga tidak melatihnya. Namun, buah daunnya mampu menurunkan misteri sistem ini, termasuk fisik umur panjang ini dari kitab umur panjang. Dengan kata lain, dia tidak perlu mengolah apapun dan bisa menggunakan fisik umur panjang ini yang berasal dari dasar daun sistem melalui buah daunnya. Itu mirip dengan mengenakan baju besi yang sudah ada sebelumnya. Munculnya longeviti fisik di Likie membuat banyak leluhur gemetar ketakutan karena tidak ada seorang pun di dalam sistem yang mampu melakukannya di luar nenek moyang mereka. Para penguasa di dalam karapas sangat terkejut dengan perkembangan yang tak terduga ini juga. Perlu diingat bahwa sistem telah menghasilkan banyak True Emperor sesudahnya, sama dengan Everlasting. Tetapi bahkan para kaisar ini gagal melakukannya, apalagi para murid lainnya. Hem, fisik umur panjang ini tidak buruk, tetapi masih memiliki cara untuk pergi dibandingkan dengan eternal fisik kami. Likie tertawa kecil dan berkata. Semua orang terdiam, hanya mengolah fisik ini sudah cukup menantang surga namun Likie masih meletakkannya. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa dia berbicara tentang eternal fisik dari sembilan dunia. Ayo, Likie menunjuk ke karapas. Bunuh dia, karapas tidak punya pilihan lain dan mulai bersinar lebih. Arus berdenyut menjadi padat hingga batasnya. Boom, semakin banyak lingkaran cahaya yang terpancar darinya untuk perlindungan. Itu melepaskan pukulan dengan sekuat tenaga. Surgawi dan Dao hancur sebelum kekuatan ini. Alcemi hat menjadi gelap sementara para penonton ketakutan. Bam, semua orang merasa seolah pukulan ini mendarat pada mereka. Beberapa diterbangkan sambil muntah darah. Ketika mereka tenang, mereka melihat pukulan mematikan ini dihentikan oleh telapak tangan Likie seolah itu benar-benar sepele. Aku akan menunjukkan kepada kamu kekuatan sebenarnya dari sistem panjang umur sekarang. Likie memutar dan retakan bergema. Tangan raksasa karapas pecah. Boom, dia kemudian melepaskan pukulan lurus ke dada raksasa itu dan menembusnya sepenuhnya, memaksanya untuk jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan. Boom, dia melepaskan rentetan pukulan pada raksasa yang jatuh itu. Bahkan cangkangnya yang keras tidak cocok. Adegan ini membuat kerumunan terdiam. Semua orang merasakan kepala mereka tanpa pikiran. Ah, raksasa itu terbelah dengan paksa. 36 penguasa dan anggota Silver Dragon ingin lari tetapi ini tidak mungkin saat di dalam. Daging mereka sedang diratakan oleh tinjunya yang mendorong kulit logam, mengubahnya menjadi daging cincang di dalamnya. Naga perak yang kuat lenyap begitu saja, dimusnahkan oleh makhluk seperti dewa ini. Mustahil untuk menolak karena kekuatan fisik ini berasal dari sistem. Satu kerajaan saja tidak cocok untuk itu. Boom, tidak satupun anggota dibiarkan hidup di legion, termasuk 36 penguasa. Dunia menjadi sunyi meskipun mulut terbuka lebar. Pada awalnya, semua orang merasa bahwa dia hanya melebih-lebihkan tentang menjatuhkannya dalam satu gerakan. Tapi sekarang, dia tidak hanya menjatuhkannya dengan satu pukulan, dia menggunakan tangan kosongnya untuk menghancurkannya dan menghancurkan anggota-anggota itu menjadi pasta daging. Adegan ini mungkin merupakan hal paling brutal yang pernah mereka saksikan dalam hidup mereka. Itu akan meninggalkan beberapa kerusakan psikologis yang abadi. Bahkan Unteteret memiliki ekspresi yang keras. Likie tidak terduga dan kejam. Begitu dia mulai, dia tidak akan meninggalkan peluang bagi musuh untuk berlari. Bau darah menyerang ujung hidung. Semakin banyak penonton yang pemalu merasa kaki mereka bergetar beberapa bahkan mengotori celananya. Ini sudah berakhir, para pendukung Everlasting menjadi pucat. Beberapa jatuh ke tanah seolah-olah mereka bisa melihat sekte mereka sendiri dihancurkan oleh Likie. Nenek Moyang bernasib jauh lebih baik dalam hal menjaga penampilan, tetapi hati mereka diliputi ketakutan dan kecemasan. Ketiga saudari itu juga lengah karena lelaki ini ganas. Kegigihan ini berubah menjadi karisma dan pesona, membuat gadis-gadis jatuh cinta padanya. Sangat lemah. Likie berdiri, sama acuhnya dengan menghancurkan semut. Bas, dia mengangkat tangannya dan mulai menyerap arus berdenyut dari Everlasting. Tangannya melepaskan kekuatan penyerap terkuat saat melahap kekuatan altar yang jauh. Nenek Moyang di sana tidak dapat memutuskan saluran ini karena Likie telah merebut kendali penuh. Oh, akhirnya, semua arus diambil. Batu-batu yang sebenarnya kehilangan energi mereka dan berubah menjadi limbah, hancur menjadi bintik-bintik debu. Selanjutnya, dia membentangkan telapak tangannya dan melepaskan semua kekuatan yang baru saja dia konsumsi sejauh ini dari arus yang berdenyut. Tembakan tebal menembus dunia. Semua orang di sistem bisa melihatnya langsung menuju Everlasting Kingdom dalam bentuk pelangi. Kerajaan bergetar satu puncak ilahi dan pavilion jatuh satu sama lain dalam radius seribu mil. Istana Kekaisaran berada dalam kekacauan. Dentang. Gong peringatan itu bergema. Rintangan pertahanan segera datang online untuk menghentikan sorotan. Balok menembus satu lapisan demi satu. Harus dikatakan bahwa hambatan ini sangat kuat. Sayangnya, balok itu adalah akumulasi kekuatan untuk beberapa generasi menggunakan altar yang terbuat dari banyak batu sejati. Nenek Moyang mereka pernah menghitung bahwa arus berdenyut-denyut mereka dapat memberdayakan Kaparace selama seabad pertempuran lurus. Sayangnya, Likie telah mengubahnya melawan mereka, menggunakan tombak mereka lagi untuk menyerang perisai mereka. Mereka menderita kerugian besar, tidak pernah berharap alat mereka akan berbalik melawan mereka. Ini benar-benar mimpi buruk. Boom! Penghalang terakhir akhirnya turun dan sinar terus terbang ke depan, menyerang wilayah utama istana. Banyak bangunan meledak. Boom! Satu lagi istana ilahi mengambang di langit menjadi abu oleh balok. Pertahanan kuat mereka terbukti tidak berguna hari ini. Setelah menembus istana ini, menembus puncak lain dan menuju sekelompok kuil mengambang di langit. Kuil-kuil ini diselimuti kabut, tampaknya rumah para dewa dengan prestise yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Semua penonton akan merasakan rasa hormat. Itu memiliki hambatan defensif sendiri yang tampaknya menghentikan sinar. Sia-sia saja, sinar terus berlanjut tanpa gagal. Huff! A cemberut bergema di seluruh sistem. Hanya satu suara ini cukup untuk menakuti 1 miliar eksistensi. Bahkan bintang-bintang di atas gemetar seolah cemberut ini bisa membuat mereka jatuh. Boom! Dinding ilahi turun tepat sebelum balok. Bas! Sinar itu terus menembaki dinding ini. Percikan melayang tetapi akhirnya dihentikan kali ini. Akhirnya, Li Kie menggunakan kekuatan yang diserap tetapi dinding tetap berdiri. Orang-orang menghela nafas lega, terutama penduduk everlasting. Bencana ini entah dari mana membuat mereka takut. Sementara itu, Alcemi Hat masih diam. Apa yang telah dilakukan Li Kie tadi mendominasi tanpa kata-kata. Keluar sekarang, tunjukkan padaku beberapa kemampuan nyata atau itu hanya akan membuang-buang waktuku. Li Kie berkomentar sambil memposisikan dengan dingin dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Lengan bajunya berkibar ke angin ia tidak memiliki aura angkuh yang ditemukan pada banyak orang lain dengan pose santai ini. Meskipun demikian, mereka yang menatap punggungnya merasakan jantung mereka membeku. Mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala, apalagi menatap lurus ke arahnya. Mendominasi? Tak terkalahkan, unik kata-kata ini tidak cukup untuk menggambarkan dia yang tampaknya adalah penguasa sistem panjang umur, makhluk yang di atas segalanya. Sama seperti di Insane Court, Pilking berkomentar dengan emosi. Li Kie telah mengendalikan pengadilan gila saat itu dan sekarang giliran Longeviti. Pilking tidak tahu bagaimana Li Kie melakukannya, tetapi dia berpikir bahwa Longeviti sage membuat langkah yang tepat dengan menyerahkan posisi murid pertama kepadanya. Dinding ilahi perlahan naik, mengungkapkan kelompok kuil lagi. Bas, sinar cahaya membubung ke depan membawa afinitas abadi. Keilahian ini dapat menangani ujian waktu. Sinar-sinar ini diikuti oleh lingkaran cahaya yang terus-menerus berputar, seakan menciptakan dunia besar dengan galaksi sendiri dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ada pusat, awal dunia ini dan akhir dari semuanya. Boom, waktu tiba-tiba berkumpul bersama, satu era demi era, satu miliar tahun berlalu dalam satu detik. Satu sosok yang bermeditasi muncul di saat yang mempesona ini. Dia adalah pusat dunia ini dan galaksi berputar di sekelilingnya. Itu orang tua pembukaan matanya membuat semua eksistensi bergetar. Forevater, para ahli di ibu kota Everlasting semua berlutut, sama dengan tembakan besar dan leluhur. Bahkan kaisar yang kembali ke alkimia tetapi berlutut, merasa sangat emosional. Tuan tetua yang abadi, yang tidak ditentukan mengenali pria itu. Perwakilan mengambil nafas dalam-dalam dan menemukan penampilannya luar biasa. Hei Kianyu, salah satu dari mereka diam-diam berkata, tidak hanya dia masih hidup, dia masih di miriat lineage, bukan imperial lineage. Berapa banyak sumber daya yang digunakan Everlasting untuk memberinya bahan bakar. Nenek moyang di sini ketakutan dari pikiran mereka. Aku tidak percaya dia masih di sini. Tidak butuh waktu lama sebelum beberapa loyalis merasa putus asa dan bergumam, bisakah kita menghentikannya. Para perampas memiliki reaksi sebaliknya tidak ada yang lebih baik dari ini, leluhur lamanya masih ada. Belum lagi orang-orang biasa, bahkan tembakan besar di miriat lineage akan bergidik saat mendengar nama itu, Hei Kianyu. Ini adalah salah satu leluhur terkuat Everlasting, penguasa Live Jewel True Emperor. Sebagai seorang abadi, dia berdiri di level yang sama dengan banyak kaisar sejati. Pendaki di tingkat 9 tidak akan berani bertarung melawan kaisar sejati, mungkin hanya yang tingkat rendah. Ini bukan kasus untuk abadi. Mereka bisa melawan kaisar yang lebih kuat. Tetua Dewa Abadi cukup kuat. Ditambah lagi, dia bergensi karena menjadi penguasa seorang kaisar sejati. Ini membuatnya berkuasa cukup lama selama zamannya. Kebanyakan percaya bahwa keberadaan seperti dia akan memasuki garis silsilatnya. adalah kekaisaran seperti semua kaisar sejati. Tujuan mereka adalah Imperial Lineage atau bahkan Immortal Lineage. Kebanyakan Eternals akan mencari cara untuk memasuki Imperial Lineage alih-alih berlama-lama di sini. Alasannya sangat sederhana, mereka bisa hidup lebih lama di Imperial, dan terlebih lagi di Immortal Lineage. Aspek khusus ini adalah hal lain di mana kaisar lebih unggul dari Dewa Sejati. Jauh lebih mudah bagi seorang kaisar untuk naik ke dunia yang lebih tinggi. Mengingat periode awal yang sama, mereka bisa mencapai Immortal Lineage sementara Eternal hanya berhasil mencapai Imperial Lineage. Tetua abadi yang abadi tentu adalah abadi yang kuat. Jika dia berada di Imperial Lineage, dia bisa hidup lebih lama bahkan dalam keadaan hibernasi. Vitalitasnya akan layu pada tingkat yang lebih lambat. Itu sebabnya semua orang terkejut bahwa dia masih di Imperial Lineage. Itu menunjukkan jumlah gila sumber daya yang harus dihabiskan kerajaan abadi untuk membuatnya tetap ada. Tentu saja, ini mungkin layak hanya untuk menjaga kekal di sekitar. Orang-orang akhirnya mengerti mengapa kerajaan ini begitu percaya diri dalam mengambil alih. Abadi ini adalah kartu as terbesar mereka, gerakan membunuh mereka melawan Longe Viti Fali. Jika Longe Viti Fali tidak memiliki kekekalan di sekitarnya, itu tidak akan bisa menghentikan tuan tua. Abadi akan mampu melakukannya dengan pasti. Seorang leluhur klan berkomentar. Tidak ada yang pernah mendengar tentang abadi yang ada di sekitar lembah. Tentu saja, sekte ini telah menghasilkan banyak tetapi mereka telah pergi ke Imperial Lineage. Mata tetua Lord yang abadi menerangi dunia saat dia duduk di sana, mengerahkan pengaruhnya atas seluruh sistem. Begitu banyak orang memiliki ilusi bahwa ia memiliki segalanya dalam genggamannya. Ini bisa dimengerti karena setelah mencapai tingkat kekuatannya, bahkan jika dia tidak sepenuhnya memiliki kitab umur panjang, dia mengerti banyak hukum jasa yang ditinggalkan oleh alkimia abadi. Dengan demikian, dia tampak seperti pusat sistem, bukan Longe Viti Fali. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Dia memandang Li Kie, meskipun jarak yang sangat jauh antara mereka berdua, dia masih bisa melihat semuanya seolah-olah mereka hanya beberapa inci terpisah. Keilahiannya memengaruhi semua lokasi. Tidak buruk, Li Kie masih berpose dengan arogan, tidak peduli tentang abadi ini seseorang seperti kamu dapat memberi aku pemanasan. Kerumunan menjadi terpana. Semua orang di sini takut akan reputasi tuan tua itu. Beberapa bahkan jatuh ke tanah tanpa keberanian untuk mengangkat kepala untuk menatapnya. Sayangnya, Li Kie sama sekali tidak peduli. Sistem panjang umur belum menghasilkan jenius seperti ini untuk waktu yang sangat lama, mampu menangkap kekuatannya dan memahami kedalaman daun nenek moyang itu. Luar biasa, kata tuan tua. Ujian yang begitu tinggi mengejutkan kerumunan. Hanya monster yang bisa memahami kekuatan suatu sistem. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi murid pertama umur panjang umur. Kultifasinya yang lemah tidak masalah karena memiliki kemampuan ini akan membuatnya tak terkalahkan, setidaknya dalam sistemnya sendiri. Murid seperti itu tidak pernah terdengar, meskipun sangat jarang. Itu berarti bahwa bakatnya adalah tingkat iblis dengan potensi yang tidak terbatas. Hanya sedikit. Li Kie tersenyum. Tentu saja, raja yang lebih tua tidak melihat semuanya. Bagian mistis tentang Li Kie bukan kendalinya atas sistem, melainkan buah daunnya yang mampu menyederhanakan semua daun. Satu-satunya yang kamu butuhkan adalah waktu untuk menjadi kaisar sejati. Mungkin ada kesempatan untuk peran leluhur juga. Mata lelaki tua itu bersinar ke arahnya. Kata-katanya sangat berarti karena dia telah melatih kaisar sejati yang sebenarnya sebelumnya di Live Jewel. Begitu banyak anak muda yang ingin mendapatkan pujian setinggi itu darinya. Mendapatkan pengakuannya adalah prestise tertinggi, modal yang menguntungkan untuk masa depan. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan gelombang nasib. Lelaki tua itu melanjutkan, sudah waktunya bagi umur panjang untuk berubah. Aku seseorang yang mengagumi bakat dan memuja leluhur, jadi serahkan sekarang dan serahkan pemerintahan resmi sistem. Aku akan menjamin bahwa sekte kamu akan aman. Kata-katanya tenang tetapi isinya kuat dan dapat dipercaya. Jika dia berkata begitu, Longeviti Fali pasti akan baik-baik saja. Reputasinya diperlukan untuk tetap setia pada kata-katanya. Dan jika kita tidak menyerah Li Kie tertawa kecil. Kemudian Longeviti Fali akan berubah menjadi abu. Tuan tua itu perlahan berkata. Cukup percaya diri, bukan ini membuat aku ingin sekali menguji dan melihat siapa yang benar-benar dapat menghentikan aku. Li Kie tersenyum. Kepadanya Tuan yang lebih tua menggelengkan kepalanya, kamu memang luar biasa dengan penguasaanmu atas sistem dan perlindungan fisik umur panjang. Ini cukup bagi kamu untuk menyapu sistem. Sayangnya, itu semua bantuan eksternal. Lebih penting lagi, kamu tidak memiliki kendali atas sumber dao atau kamu akan terkalahkan. Masuk akal, mengendalikan sumber dao akan menghasilkan lebih banyak kekuatan. Jawab Li Kie. Dia belum mengendalikan sumber dao sejak dia menganggap itu buang-buang waktu. Kerajaan Everlastingku saja yang bisa menekanmu, dan dengan bergabung denganku, hasilnya cukup jelas. Tuan yang lebih tua berbicara dengan sangat yakin. Ujilah Mahadewa Tetua, semoga dia hidup dan memerintah selamanya. Para ahli dan leluhur Everlasting tiba-tiba bersorak dan bahkan merayakannya. Ujilah Mahadewa Tetua, semoga dia hidup dan memerintah selamanya. Para perampas di atas altar juga berlutut dan berteriak. Li Kie mengabaikan atmosfer dan berkata semakin kuat musuh, semakin menarik perburuannya. Lagi pula, membunuh orang lemah hanyalah buang-buang waktu saja. Menjadi tak kenal takut adalah hal yang baik, tetapi pada tingkat tertentu, keberanian ini berubah menjadi ketidaktahuan. Tuan-tua menatapnya dan berkata bagaimana kamu bisa melihat pergerakan dunia ini bahkan jika kamu dapat mengalahkan aku dan mewakili lembah dengan kemenangan atas Everlasting, ini tidak berarti kamu dapat memahami sistem di masa depan. Ada makhluk yang lebih kuat melihat tanah ini. Oh ada orang lain di atas yang menginginkan sistem ini sempurna, biarkan mereka datang sehingga aku bisa mengalami pembantaian sejati. Aku akan membunuh jalan aku dari garis silsilah miriat ke dunia atas. Bahkan jika Immortal Lineage menghalangi aku, aku akan menyingkirkannya dari semua penduduk jika perlu, Li Kie menyeringai. Siapa yang berani melanjutkan percakapan yang keterlaluan ini itu akan menyinggung ketiga dunia. Apakah dia ingin bertarung dengan semua orang? Mereka merasa dia benar-benar gila. Di miriat Lineage, ada ketakutan yang meluas tentang orang-orang dari Imperial, apalagi silsilah abadi. Tapi sekarang, Li Kie mengatakan bahwa dia akan membunuh semua orang di dunia atas. Pria itu tidak bisa lebih gila dari ini. Tidak masuk akal, Tuhan yang lebih tua tidak bisa tidak berteriak kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu dapat mengendalikan kekuatan umur panjang. Ada banyak master tersembunyi di dunia ini dan untuk Imperial Lineage, ada begitu banyak monster yang bisa membunuhmu dengan satu gelombang tangan. Unteteret memiliki ekspresi serius. Sepertinya Everlasting mendapat dukungan dari sumber eksternal, terutama yang berasal dari Imperial Lineage. Dia menjadi khawatir setelah mengetahui hal ini. Yang Radiance adalah sistem terkuat di dunia ini. Jika sistem panjang umur jatuh, mereka bisa menjadi yang berikutnya. Li Kie tersenyum. Tidak, kamu salah. Belum lagi monster, aku bahkan bisa mengalahkan nenek moyang. Jadi sekarang, aku memberikan kerajaan kamu pilihan. Jatuhkan senjatamu dan serahkan atau aku akan mengakhirinya. Ada pun monster kamu yang disebut dari Imperial Lineage. Jika mereka mengacaukan aku, aku akan menghancurkan semua klan mereka begitu aku pergi ke sana. Bocah bodoh? Tidak ada akhir untuk egomu. Seorang leluhur di pihak Everlasting menyela dengan keras. Uff. Li Kie menghancurkannya menjadi kabut darah. Pria itu tidak pernah punya kesempatan untuk membalas. Orang-orang di altar tiba-tiba ingat bahwa dia sedang diberdayakan oleh sistem saat ini. Membalasnya sama dengan pacaran kematian. Dengan demikian, perampas perlahan mundur untuk menjaga jarak yang baik darinya. Mereka akan menunggu tuan tua untuk mengurus bocah ini. Kalau begitu, aku akan mengirimmu ke kematianmu, karena itu tampaknya keinginanmu. Sang tetua berkata dengan dingin, langkahmu yang tidak bijaksana hari ini akan mengakibatkan kematianmu dan lembah. Komentar pembunuh ini membuat orang-orang ketakutan. Mereka sudah bisa melihat lembah tenggelam dengan darah. Dewa tetua yang abadi seperti abadi mengintimidasi. Kata-katanya bukan lelucon, begitu banyak yang diaduk. Semua mata tertuju pada Likie, bertanya-tanya apakah dia bisa menghentikan tuan tua. Jika tidak, maka lembah sudah berakhir jika mereka tidak memiliki kekal juga. Likie tidak menjadi marah bagus, apakah kamu akan mati atau haruskah aku melakukan perjalanan ke sana untuk mengambil kepalamu. Aku akan membunuhmu lebih dulu daripada lembah. Inisiasi momentumnya, tuan tua itu dengan dingin menyatakan. Dengan itu, istana kekaisaran Everlasting menyala. Puncak di sana menjadi cerah dengan garis dao yang diisi dengan aura kaisar dan abadi. Bas! Dengan istana kekaisaran di tengah, lampu-lampu ini mulai menyebar ke seluruh Everlasting. Tidak butuh waktu lama sebelum 10 juta mil wilayah diterangi garis-garis, berubah menjadi formasi yang hebat. Everlasting akan habis-habisan sekarang, melemparkan fondasi mereka ke dalam campuran juga. Kegagalan akan menjadi akhir dari mereka. Banyak pembudidaya di panjang umur terkejut. Kekal dibangun di atas dasar Dao Longeviti. Pencipta kerajaan ini membentengi wilayahnya dengan hukum jasa. Orang bijak-bijak dari generasi selanjutnya melakukan hal yang sama. Dengan demikian, mereka mulai memiliki fondasi dan momentum mereka sendiri. Karena itu, mereka tidak perlu terlalu bergantung pada panjang umur. Tindakan mereka sejauh ini berarti mempertaruhkan semua yang nenek moyang mereka lakukan hari ini. Umur panjang akan jatuh. Nyanyian ini bergema di seluruh kerajaan mereka. Semua murid, terlepas dari kuat atau lemah, mulai melantunkan nyanyian yang unik namun menakutkan ini. Helai cahaya terpancar dari tubuh mereka dan bergabung dengan fondasi kerajaan mereka. Penghuni kerajaan ini menjadi tidak terpisahkan. Jika everlasting jatuh, mereka akan berubah menjadi abu juga. 25 tokoh muncul dalam kelompok kuil tempat raja yang lebih tua tinggal. Mereka adalah orang-orang tua di ambang kematian. Namun demikian, nyanyian mereka lebih keras daripada siapapun cahayanya lebih terang, hampir seperti matahari. 25 leluhur tinggi. Ini adalah kartu akhir dari everlasting, leluhur terkuat mereka. Meskipun mereka tidak sekuat dewa tetua yang kekal, mereka lebih unggul dari 36 penguasa naga. Ini adalah prajurit yang telah diberikan gelar oleh Kaisar Sejati. Mereka memiliki status dan otoritas besar di atas cukup perkasa, juga dikenal sebagai perisai terakhir dari everlasting. Mereka tidak akan muncul kecuali tidak ada pilihan lain. Sekarang, abadi menggunakan fondasi mereka dan leluhur ini. Seluruh kerajaan mereka memiliki satu hati dan pikiran. Kekal begitu ambisius, kemenangan atau kekalahan, tidak ada jalan kembali. Seorang leluhur bergidik ketakutan. Para murid ini rela mati bersama kerajaan mereka untuk kudeta ini. Kekuatan solidaritas sangat luar biasa. Momentum kerajaan mereka melebar, menghasilkan suara keras. Tetua abadi yang abadi perlahan-lahan mengambil cakram bundar yang aneh, menyerupai roda pengamatan atau roda air. Itu terbuat dari baja kekaisaran. Jari-jari roda tumbuh lebih besar dari pusat sementara hub roda diukir dengan beberapa permata kekaisaran. Permata ini telah disempurnakan oleh Kaisar Sejati sebelumnya. Roda itu sendiri dipenuhi dengan batu-batu sejati terbaik. Baja kekaisaran jenis ini hanya dapat ditemukan di atas. Seorang perwakilan mengenali materialnya. Mata de Unteteret menyipit. Sistem Dau tidak dapat menemukan materi ini dengan mudah. Meskipun sektenya memiliki beberapa, everlasting tidak cukup kuat untuk memiliki begitu banyak. Itu berarti seseorang membantu mereka. Seperti yang dikatakan oleh tetua, ini bukan kudeta sederhana. Roda mulai berputar dengan kecepatan yang semakin cepat. Sinar yang terpancar darinya membuat jantung berdetak lebih kencang karena memiliki cahaya gelap. Ini sepertinya adalah kekuatan kegelapan. Momentum everlasting terbuka sepenuhnya. Seluruh kerajaan dipenuhi dengan kekuatan besar ini. Baut petir melintasi langit, menyerang musuh yang berani mengambil langkah di dalam. Setelah roda mencapai kecepatan yang tepat, ia mengambil bentuk halus. Ruang di sekitarnya bergetar dan semua sinar hitam berkumpul di tengah-tengah roda. Dengan itu, ruang runtuh dan digantikan oleh lubang hitam. Rune sekarang terbentuk di roda, menghubungkan alirannya dengan kegelapan. Boom! Kekuatan seluruh kerajaan mengalir ke dalam lubang hitam. Itu melahap semua kekuatan yang masuk tanpa gagal. Ini tumbuh dalam ukuran dan berputar secara proporsional dengan kecepatan rotasi roda, menjadi kekuatan penyerapan paling mengerikan. Akhirnya, itu melahap semua kekuatan kerajaan. Suatu hal yang tidak dapat dipercaya terjadi, lubang hitam itu mengalihkan pandangannya ke arah umur panjang. Sistem terpengaruh dan memiliki gempa bumi di mana-mana. Orang-orang secara alami menjadi pucat. Perlu diingat bahwa sistem itu disempurnakan oleh alkimia abadi dan dilindungi oleh kekuatannya. Namun, itu masih bergetar dari kekuatan ini sekarang. Dasar dao dari sistem sedang diseret. Bas, itu membalas dengan mengaktifkan sinarnya sendiri. Daerah di sekitar Everlasting sangat mempesona. Ini adalah ukuran defensif otomatis untuk panjang umur. 2.208